Luan Gemetar, bahkan Yao, yang berada di samping, sangat terkejut. Berita ini sangat penting bagi Luan karena secara langsung membenarkan dugaan Luan. Mata merahnya berasal dari roda takdir ketiga, yaitu roda takdir yang diberikan oleh ibunya. Tria dalam kabut hitam memberitahunya bahwa dia memiliki tiga roda takdir. Api suci es dalam dan surga kesembilan masing-masing berasal dari klan Kang dan pria dalam kabut hitam. Luan telah sering menggunakannya, tetapi Luan tidak dapat menemukan roda takdir yang ketiga. Selain alam dewa setan, dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Faktanya, bahkan nama alam dewa iblis diberikan oleh Luan sendiri. Dia hanya merasa bahwa alam yang dibawa oleh mata merah harus disebut dengan nama ini. Namun, efek mata merahmu jauh lebih kecil dibandingkan efek ibumu. Si mantel merah mengangkat bahu dan berkata, kamu hanya bisa menggunakannya untuk meningkatkan wilayahmu untuk sementara, tapi ting kecil bisa mengubah mata merah menjadi kekuatan, sama seperti kekuatan asal ilahi. Dibandingkan ibumu, mata merahmu sangat lemah dan menyedihkan. Luan menarik napas dalam-dalam. Setelah mendengar kata-kata mantel merah, dia semakin yakin bahwa dia belum mengembangkan alam dewa iblis. Sepertinya dia telah mengabaikan aset terbesarnya. Pada saat ini, tubuh mantel merah sedikit bergetar. Dia berbalik dan melihat ke area tengah. Setelah berpikir sejenak, dia berdiri dan berkata, kalian berdua tetap di sini. Saya akan kembali sebentar lagi. Luan dan Yao tercengang. Ketika mereka sadar kembali, mereka segera berdiri dan berkata, oke. Si Jasmerah berbalik dan hendak menuruni tangga. Namun, dia berhenti di puncak tangga dan berbalik untuk melihatnya. Aku lupa memberitahumu bahwa bangunan ini dirancang dan dibangun oleh ibumu sendiri. Si Jasmerah tersenyum dan berkata, semua yang ada di sini adalah milik ibumu. Saya tidak pernah membiarkan siapapun masuk. Kalian berdua adalah anak-anaknya. Jangan ragu untuk melihat-lihat. Setelah mengatakan ini, mantel merah menghilang di puncak tangga, membuat Luan dan Yao terkejut. Gedung ini juga dibangun oleh ibunya sendiri. Mungkinkah ibu tinggal di sini ketika dia berada di suku singa menyala? Segera, Luan buru-buru melihat sekeliling. Melihat lingkungan yang bersih, dia seolah bisa melihat ibunya tinggal di sini. Suami, Yao dengan ringan berjalan ke sisi Luan dan berkata, mari kita lihat sedikit demi sedikit. Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk penuh semangat. Maka, keduanya mulai mengamati dengan cermat seluruh perabotan di lantai satu, berusaha mencari jejak kehidupan ibu mereka. Selain mengetahui lebih banyak tentang ibunya, dia juga ingin mengetahui apakah ibunya telah meninggalkan informasi untuk Luan yang dapat membimbing Luan maju. Bangunannya sangat besar, tetapi persepsi mereka lebih besar lagi. Segera, mereka dapat melihat dengan jelas setiap detailnya. Tentu saja, mereka berdua tidak akan mencari sembarangan. Mereka hanya melihat sekeliling. Begitu saja, mereka dengan cepat berpindah dari lantai satu area resepsionis ke lantai dua area rekreasi. Lantai dua sudah menjadi area pribadi looting. Ada banyak koleksi di sini dan sangat menarik. Sebagian besar koleksi di sini adalah barang-barang yang belum pernah mereka berdua lihat sebelumnya. Misalnya saja ada biji berbentuk aneh, bunga berharga, dan masih banyak benda kecil menarik lainnya. Melihat ini, Luan memahami kepribadian ibunya. Dia pasti masih sangat muda ketika melahirkannya. Ditambah dengan kepribadian penyihirnya, dia mungkin adalah orang yang sangat ceria dan bersemangat. Lantai tiga adalah tempat peristirahatan ibunya. Meskipun Luan adalah putranya, dia merasa bahwa dia tidak boleh terlalu mengganggunya. Karena itu, dia segera kembali ke lantai empat bersama Yao. Di lantai empat terdapat tempat tidur, kolam, meja, kursi, dan rak buku. Ini semua adalah hal yang sangat biasa saja. Saat ini, hati Luan bergetar. Dia berjalan ke rak buku bersama Yao. Keduanya berlutut di samping rak buku dan melihat ke rak buku yang tertanam di tanah. Setelah saling memandang, mereka mengambil buku dari rak buku dan mulai membaca. Dalam buku-buku ini, mungkin ada beberapa petunjuk yang ditinggalkan ibunya untuknya. Keduanya dengan hati-hati membolak balik buku. Faktanya, sebagian besar buku di sini adalah buku manusia. Tidak ada buku yang berhubungan dengan filsafat atau puisi. Itu semua adalah buku yang bercerita, dan semuanya sangat lucu. Lantai di sekitar rak buku ditutupi karpet lembut. Setelah menemukan buku, mereka bisa berbaring di lantai dan mengaguminya di bawah hangatnya sinar matahari. Ada banyak buku di rak buku. Setidaknya ada beberapa ratus buku yang dikemas secara padat. Bahkan Luan dan Yao harus meluangkan waktu untuk menyelesaikan membaca semua buku ini. Namun, keduanya tidak mengambil jalan pintas atau ceroboh. Mereka terus membaca buku satu per satu, mencoba mencari informasi. Persis seperti itu, dua jam berlalu, mereka berdua telah selesai membaca sebagian besar buku di rak buku. Setelah membaca begitu banyak, mereka berdua sedikit lelah. Mereka beralih dari berlutut ke duduk dan memandang dengan tenang di bawah sinar matahari. Saat ini, Luan menutup buku di tangannya dan meletakkannya kembali di rak buku. Kemudian, dia mengeluarkan buku berikutnya. Saat matanya yang lelah melihat buku di tangannya, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan matanya melebar. Yao secara alami merasakan perubahan Luan. Dia segera datang ke sisi Luan dan melihat buku di tangannya. Di sampul buku, ada empat kata besar Realm of the Demon Gods. Melihat empat kata besar berwarna merah ini, tubuh Yao pun bergetar. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dalam hal ini, nama yang diberikan Luan pada mata merahnya tidak diberikan secara acak. Itu adalah sesuatu yang terukir di tulangnya. Ini harus disebut dengan nama ini sejak awal. Alam Dewa Setan. Benar-benar ada alam Dewa Setan. Luan menarik nafas dalam-dalam dan segera membuka buku itu untuk dibaca. Namun, Yao tiba-tiba mengulurkan tangan halusnya dan menekan telapak tangan Luan, tidak mengizinkannya membukanya. Tubuh Luan bergetar. Dia menoleh ke arah Yao dengan bingung dan bertanya, ada apa? Suamiku, kamu harus berpikir matang-matang. Ekspresi Yao sangat serius. Dia selalu memiliki kepribadian yang lembut di depan Luan dan jarang menunjukkan ekspresi seperti itu. Dia berkata, setelah Anda membuka buku ini, kemungkinan besar Anda tidak akan dapat kembali lagi. Tubuh Luan bergetar sekali lagi. Dia langsung mengerti maksud Yao. Sebagai istrinya, Yao jarang mencampuri keputusannya. Selama ini, dia hanya berinisiatif untuk berbicara dengan Luan tentang satu masalah. Itu adalah budidaya alam Dewa Setan. Sengoku memahami kekuatan kehidupan, sedangkan alam Dewa Iblis tidak diragukan lagi adalah aura kematian. Hidup dan mati tidak bisa didamaikan. Terlebih lagi, kematian akan membawa dampak negatif yang sangat besar bagi seseorang. Yao pernah memberitahu Luan bahwa dia bahkan tidak ingin dia menggunakan alam Dewa Iblis. Dia tidak ingin dia semakin bergantung pada kekuatan kematian. Karena alasan ini, dia bersedia mengajarkan semua seni abadi Sengoku kepada Luan tanpa menahan diri. Namun, Luan tidak setuju saat itu, jadi masalah ini dibatalkan. Sekarang setelah buku ini diletakkan di depan Luan, Yao semakin khawatir. Dia takut Luan akan semakin menjauh dari Sengoku, sehingga suatu hari, dia akan berdiri di sisi kematian dan menjadi musuh seluruh dunia. Melihat mata Yao yang gugup dan cemas, hati Luan terasa berat saat dia melihat buku di tangannya. Tanpa ragu, dia sangat ingin membuka buku ini dan membacanya, atau bahkan mempelajarinya. Namun, Yao adalah istrinya. Mustahil baginya untuk tidak memikirkan pikiran Yao. Di bawah tatapan Yao yang memohon dan hampir memohon, Luan akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Dia mengambil tangannya dari buku itu, tapi tidak membukanya. Namun, mata Luan dipenuhi kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. Melihat ekspresi Luan, Yao merasa sedih di hatinya. Dia tahu bahwa Luan akhirnya menemukan kekuatan yang terkait dengan kultivasi ibunya setelah melalui banyak kesulitan, tetapi terpaksa melepaskannya. Dia pasti akan merasa tidak berdamai di hatinya, dan bahkan mungkin membencinya. Hal ini masih perlu diperhatikan, komunikasi, dan rencana jangka panjang. Ketika keduanya menemukan solusi yang baik, Yao setuju untuk membiarkan Luan membuka buku ini. Saat ini, serangkaian langkah kaki datang dari tangga. Keduanya menoleh ke belakang, siapa lagi selain Redcoat yang berjalan ke lantai 4. Redcoat baru saja berjalan ketika dia melihat mereka berdua duduk di dekat rak buku. Luan masih memegang sebuah buku di tangannya. Keduanya tampak sangat prihatin dengan buku ini. Dia berkata, ini semua milik ibumu. Kamu adalah putranya. Ambil apapun yang kamu mau. Kamu tidak perlu memberitahuku. Luan tercengang. Dia berdiri dan berkata kepada Redcoat, Terima kasih, kakak Redcoat. Namun, kalian berdua harus ikut denganku dulu. Redcoat memandang mereka berdua dan berkata, Ayahku sudah kembali. Dia mendengar bahwa kamu ada di sini dan sangat ingin bertemu denganmu. Tubuh Luan gemetar saat dia menarik napas ringan. Patriark dari suku Flaming Lion. Apakah dia bisa memenangkan Flaming Lion 3B atau tidak? Kesan pertama yang dia tinggalkan adalah yang paling penting. 1492 Di wilayah tengah Flaming Lion Kontinen, Lion King Hall Tidak banyak bangunan di Flaming Lion 3B, tapi Lion King Hall adalah yang terbesar dan paling megah. Dari luar, aula itu berbentuk singa yang sedang menerkam. Pada saat ini, setidaknya ada 40 Flaming Leons berkumpul di dalam. Flaming Leons ini adalah anggota inti dari Flaming Lion 3B. Masing-masing dari mereka sangat kuat, dan mereka sangat menakjubkan saat berdiri di aula. Dan di bagian terdalam aula, ada platform yang tinggi dan tinggi. Seekor singa api berdiri di atasnya. Tubuh singa api ini panjangnya lebih dari 10 kaki, itu adalah singa api terbesar di seluruh klan singa api. Ketika Luan dan Yao masuk ke aula dan melihat Flaming Leons yang kuat dan tak terhitung jumlahnya, mau tak mau mereka merasa gugup. Ini adalah wilayah orang lain. Jika Flaming Leons benar-benar tidak masuk akal dan tiba-tiba menyerang, tak satu pun dari mereka akan bisa melarikan diri. Hong Yi datang bersama mereka berdua. Dia masih dalam wujud manusianya, dan tidak berubah menjadi wujud aslinya. Setelah putri kecil tiba, Flaming Leons segera meraung untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada sang putri. Adapun dua manusia di belakang Hong Yi, tatapan Flaming Leons berbeda. Ada yang ramah, namun ada pula yang bermusuhan. Ayah. Hong Yi berjalan ke tengah aula dan berkata dengan keras kepada Flaming Lion di platform tinggi, mereka ada di sini. Flaming Lion di platform tinggi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia menilai mereka berdua. Di bawah mata Flaming Lion, mereka berdua merasakan kekuatan mereka terlihat jelas. Sayangnya, kenyataannya, keduanya tidak terlihat jelas. Alasannya sederhana. Luan memiliki cincin abadi tersembunyi, sementara Yao memiliki staff abadi yang paling kuat. Kedua peralatan abadi melindungi mereka. Hanya dengan melihatnya, seseorang tidak akan dapat melihat petunjuk apapun. Namun karena itu, tatapan Lion King menjadi lebih tajam. Bahkan jika dia tidak bisa melihatnya, itu berarti kedua manusia ini pasti memiliki harta karun. Alis Luan mengendur. Dia menarik nafas ringan dan menangkupkan tangannya ke arah Lion King di platform tinggi. Saya Luan, dan ini istri saya Yao. Salam untuk Lion King. Mendengar suara Luan yang tidak merendahkan atau sombong, Raja Singa secara alami memahami bahasa manusia. Dia berkata dengan keras, kamu adalah putra Luting. Tatapan Luan berubah menjadi serius. Dia memandang Lion King dan mengangguk, itu benar. Gadis itu hampir menjungkir balikan suku Flaming Lion ku 20 tahun yang lalu. Aku tidak menyangka putranya akan datang lagi 20 tahun kemudian. Raja Singa menatap Luan dan meraung, aku sudah mendengar tentang masa lalumu. Kamu di sini bukan hanya untuk mencari tahu tentang masa lalu ibumu, tapi juga untuk membentuk aliansi dengan kami, bukan? Luan terkejut. Dia tidak menyangka Leonis akan berterus terang. Dia tidak berbasa basi atau bertele-tele. Dengan ekspresi serius, dia mengangguk ke arah Lion King. Itu benar. Gadis itu dan putri Bungsuku sudah seperti saudara perempuan. Aku, Singa Api, selalu menghargai persahabatan dan kebenaran. Sudah sepantasnya aku membantunya. Raja Singa berkata dengan keras, ketika klan Kang membunuh orang, mereka tidak peduli dengan hubungan antara putriku dan ibumu. Jelas, mereka tidak menaruh perhatian pada suku Singa Api. Jika bukan karena putriku yang melarikan diri dengan cepat, aku khawatir dia akan dibungkam oleh mereka. Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar ini. Sepertinya Lion King berniat membantunya. Namun, Raja Singa mengubah topik pembicaraan dan matanya menjadi tajam. Dia berkata dengan lantang, saya lebih tahu dari Anda betapa kuatnya klan Hachiko. Jika mereka mudah ditangani, saya akan melakukannya 18 tahun yang lalu. Suku Flaming Lion kami secara terbuka mendukung Anda sama dengan menyatakan bahwa kami adalah musuh klan Hachiko. Itu hanya kehidupan manusia. Bahkan jika kita menghargai persahabatan dan kebenaran, kita tidak bisa bercanda tentang kelangsungan hidup seluruh suku Flaming Lion. Ketika Lion King selesai berbicara, semua Flaming Lion sediaulah meraung setuju. Jelas sekali bahwa apa yang dikatakan Lion King persis seperti yang mereka pikirkan. Luan tidak mengerutkan kening saat mendengar ini. Ekspresinya tidak berubah karena dia memahami suku Singa menyala. Raja Singa benar. Hal semacam ini sama untuk suku manapun. Tidak ada seorang pun yang dengan santainya mengambil keputusan tentang kelangsungan hidup suatu suku. Tampaknya gagasan mengikat suku Singa Flaming akan gagal. Namun, tepat ketika Luan kecewa, Raja Singa berteriak lagi, mutlak. Jika Anda dapat memenuhi beberapa persyaratan saya, suku Singa menyala saya akan secara terbuka mendukung Anda. Bahkan ketika Anda memiliki kekuatan untuk menyatakan perang terhadap Klan Hachiko, kami akan membantu Anda. Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini. Matanya tiba-tiba berbinar. Dia menekan ekstasi di dalam hatinya dan bertanya kepada Raja Singa dengan lantang, kondisi apa yang dibicarakan Raja Singa. Pertama, suku Flaming Lion kita tidak bisa menjadi satu-satunya di aliansi ini. Raja Singa berteriak, kami membutuhkan setidaknya tiga suku teratas lainnya dengan kekuatan yang sama dengan suku Singa Api kami. Luan kaget saat mendengar ini. Suku Flaming Lion hanya bisa bergabung setelah mengikat tiga suku teratas. Memang benar pemikiran Lion King tidak salah. Namun, jika setiap suku teratas berpikir seperti ini, mereka tidak akan pernah berhasil. Namun, meski hal tersebut sangat sulit, namun bukan tidak mungkin. Luan menganggup dan berkata, oke. Kedua, saat perang dengan Klan Hachiko benar-benar pecah, negara-negara berperang juga harus ikut serta. Raja Singa terus berteriak, Sengoku memiliki status yang tinggi di hati banyak suku. Jika Sengoku bergabung, itu bisa dibenarkan. Akan ada lebih banyak suku yang bergabung dengan Sukarela. Hati Luan menegang dan dia mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak setuju dengan ini. Meskipun dia adalah menantu Sengoku dan Yuan dan Jun memperlakukannya sebagai keluarga, dia tidak punya hak untuk berbicara atas nama Sengoku. Saya setuju. Tiba-tiba, Yao berbicara dengan lembut. Tubuh Luan gemetar dan dia segera menoleh ke arah Yao. Kecepatan dia menyetujuinya terlalu cepat. Luan masih memikirkan bagaimana menghadapi Raja Singa ketika Yao sudah setuju. Mudah. Raja Singa berteriak, kamu memang putri Sengoku. Temperamen dan sikapmu luar biasa. Yao tersenyum dan tidak berbicara. Kondisi ketiga dan terakhir, Raja Singa memandang Luan dan berkata, saya ingin Anda membantu saya menangani klan Macan Langit. Berurusan dengan klan Macan Langit. Begitu dia mengatakan itu, tidak hanya Luan dan Yao, tapi semua singa api di aula Raja Singa gemetar dan memandang Raja Singa di atas panggung dengan tidak percaya. Luan tahu betul bahwa klan Singa api dan klan Macan Langit adalah dua suku yang tidak dapat didamaikan. Mereka akan saling membunuh setiap kali mereka bertemu. Namun, setelah bertahun-tahun, klan Singa api belum mampu menghancurkan klan Macan Langit. Bagaimana dia bisa mengatasi masalah ini? Ayah, Hongyi mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, kamu mempersulitku. Aku akui, tapi tidak ada jalan lain. Raja Singa memandang putrinya dan menggelengkan kepalanya, sebagai Raja Singa, tentu saja saya harus mempertimbangkan seluruh klan Singa Api. Setelah perang pecah, klan Singa Api harus mengerahkan semua kekuatan utama kita. Jika saatnya tiba, benua Singa Api akan kosong dan akan banyak sekali anak-anak yang belum dewasa. Siapa yang akan merawat mereka? Setelah klan Macan Langit memanfaatkan situasi ini dan memasuki benua Singa Api dan memulai pembantaian, bukankah klan Singa Api akan tertinggal? Raja Singa berteriak, jika masalah di belakang kita tidak dapat diselesaikan, saya tidak akan dapat berpartisipasi dalam perang dengan tenang. Saya tidak akan berpartisipasi dalam perang. Mendengar perkataan Lion King, para Singa Api diaulah Lion King terdiam. Raja Singa benar, namun, tidak peduli apa, Luan tidak mungkin menyelesaikan klan Macan Langit. Mata Luan serius. Pada akhirnya, dia menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, baiklah. Kamu punya nyali, kamu memiliki sikap ibumu saat itu. Mata Raja Singa bersinar karena kekaguman saat dia berkata dengan keras, saat itu, ketika ibumu berjalan di lautan, bahkan klan Macan Langit pun harus mengambil jalan memutar jika mereka bertemu dengannya. Mata Luan semakin dalam saat dia mengangguk sedikit. Percakapan berikut adalah obrolan ringan yang membosankan. Tidak lama kemudian, Hong Yi membawa mereka berdua kembali ke gedung berbentuk kerucut di kejauhan. Jangan khawatir, aku tidak akan mempersulit masalah ini. Hong Yi duduk di kursi dan jelas terlihat marah. Dia berkata kepada Luan, aku akan berbicara dengan ayahku dan memintanya untuk menurunkan syaratnya. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat Anda selesaikan, namun Anda bersikeras memaksa orang lain untuk melakukannya. Anda sebaiknya mengatakan bahwa Anda tidak akan membantu. Luan memandang Hong Yi. Faktanya, dia tahu bahwa Lion King tidak akan berubah pikiran. Daripada menaruh harapan pada bujukan Hong Yi, lebih baik memikirkan cara yang lebih langsung. Meski terdengar sulit, Luan bersedia mengambil langkah pertama. Suster Hong Yi. Luan menarik napas ringan dan bertanya dengan tatapan serius, aku ingin tahu apa yang menyebabkan klan Singa Api dan klan Macan Langit menjadi musuh Bebu Yutan. Yao memandang Hong Yi, dia juga penasaran. Meskipun kedua belah pihak adalah musuh Bebu Yutan, ini adalah sesuatu yang semoku ketahui dengan baik. Namun, pasti ada alasannya. Mereka tidak bisa menjadi musuh tanpa alasan, bukan? Melihat tatapan bingung Luan dan Yao, Hong Yi sedikit ragu. Luan dan Yao tidak bertanya lagi. Akhirnya, setelah beberapa tarikan napas, Hong Yi menarik napas dalam-dalam dan memandang Luan dan Yao. Tidak apa-apa untuk mengatakannya, karena kamu setuju untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya. Hong Yi mengerutkan kening dan menghela nafas. Semua ini dimulai dari 13.000 tahun yang lalu. 1493. 13.000 tahun yang lalu. Luan bingung? Memandang Hong Yi dengan heran. 13.000 tahun yang lalu, bukan? Itu benar. Seperti yang kamu pikirkan, Hong Yi memandang Luan berbicara dengan lemah. Tahun ini seharusnya menjadi tahun 13.642 dari delapan era kuno, kan? Sebenarnya tidak hanya suku Singa Api dan suku Macan Langit saja, banyak suku lain yang juga mulai mengalami perubahan pada era delapan kuno. Luan dan Yao saling memandang dan kemudian ke Hong Yi, mendengarkannya dalam diam. Klan Hachiko sepenuhnya menduduki benua ini 13.000 tahun yang lalu, mengumumkan dimulainya pemerintahan manusia. Sebelumnya, ada banyak sekali suku yang tinggal di delapan benua kuno. Hong Yi mengangkat kepalanya dan berkata, ayahku memberitahuku bahwa kakek dari kakekku dulu hidup pada masa itu. Meskipun benua itu kacau pada saat itu, dan perang antar suku terjadi dari waktu ke waktu, secara umum benua itu damai. Benua itu begitu besar sehingga bisa menampung semua suku. Saat itu, suku Singa Api kami memiliki reputasi tertentu. Meski kami tidak setenar naga dan semoku, kami terkenal. Pada saat yang sama, reputasi suku Harimau Langit tidak lebih lemah dari suku Singa Api kami. Namun, mereka selalu sendirian, dan tidak pernah membentuk kelompok. Jadi, pengaruh mereka tidak sebesar pengaruh kita. Pada saat itu, suku Singa Api dan suku Macan Langit kami tidak mempunyai dendam apapun. Sebenarnya jangankan dendam, kami pun tidak saling berkomunikasi. Suku Flaming Lion kami menyukai hutan belantara yang luas, dan suku Harimau Langit menyukai hutan lebat. Kami tidak berinteraksi satu sama lain. Hong Yi berhenti sejenak lalu melanjutkan, sampai klan Hachiko bangkit, dan delapan era kuno datang. Kemudian, Hong Yi memandang Luan dan bertanya, tahukah kamu apa artinya? Luan mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Ini berarti tak terhitung banyaknya ras dan makhluk di seluruh benua yang dikejar dan dibunuh. Suara Hong Yi terdengar dingin saat dia merendahkan suaranya. Itu juga berarti semua makhluk di benua terpaksa meninggalkan benua dan memasuki laut. Tubuh Luan gemetar saat mendengar itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Semua makhluk di benua itu bermigrasi. Seberapa besar adegan itu? Pada hari klan Hachiko mengumumkan dimulainya era kuno ke-8, mereka mulai membersihkan seluruh benua. Saat itu, klan Hachiko sangat kuat sehingga klan lain tidak punya cara untuk melawan mereka. Semua ras yang menjadi ancaman bagi klan Hachiko akan diburu. Jika mereka tidak melarikan diri ke laut, mereka pasti akan dibunuh. Wajah Hong Yi menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin. Jadi, banyak klan di delapan benua kuno yang terbunuh atau terluka. Mereka yang berhasil melarikan diri ke laut tepat waktu berhasil melarikan diri dan mempertahankan garis keturunan mereka. Ras yang tidak berhasil melarikan diri ke laut tepat waktu semuanya terbunuh, dan garis keturunan seluruh ras mereka lenyap. Hati Luan bergetar. Sungguh dosa jika seluruh ras mati begitu saja. Ini hanyalah permulaan. Redcoat mengatakan, ras-ras yang selalu hidup di benua ini tidak semuanya mampu beradaptasi dengan lingkungan dan iklim lautan. Akibatnya, banyak ras yang tidak mampu beradaptasi di lautan dan akhirnya mati di lautan. Seluruh balapan menghilang. Luan dan Yao mengerutkan alis mereka. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya pemandangan saat itu. Saya mendengar dari kakek buyut saya bahwa lautan di sekitar benua itu berwarna merah darah. Mayat yang tak terhitung jumlahnya mengapung di permukaan laut dan di bawah lautan. Hong Yi berkata, apalagi semakin dekat ke benua, semakin banyak mayat yang ada. Apalagi mayat-mayat itu bertumpuk seperti gunung. Entah berapa banyak lapisan mayat yang mengapung di bawah laut. Saat matahari bersinar, ia bahkan tidak bisa bersinar satu inci pun ke laut karena terhalang oleh mayat-mayat di permukaan. Ketika Luan dan Yao mendengar perkataan Hong Yi, bahkan Luan mengerutkan kening, merasa mual. Adapun Yao, dia menutup mulutnya dan mengerutkan kening saat dia menahan rasa tidak nyaman. Dia hampir muntah. Kejam. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai dosa. Itu benar-benar tanpa hati nurani. Benua yang begitu besar, namun semua makhluk diusir dan hanya manusia yang diizinkan hidup. Begitu banyak makhluk yang mati, begitu banyak ras yang musnah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Dao Surgawi. Tidak heran jika banyak ras yang sangat membenci manusia. Jika Luan adalah makhluk dari ras lain, dia pasti akan membenci manusia juga. Sulit untuk membayangkannya, bukan? Hong Yi tersenyum dingin dan berkata, ini adalah seratus tahun pertama setelah era kuno ke-8. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi, menyebabkan semua makhluk di benua itu mati. Tubuh Luan gemetar saat dia bertanya, apa yang terjadi? Redcoat tertawa mencela diri sendiri dan berkata, izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Anda menjalani kehidupan yang baik di lautan, tetapi tiba-tiba banyak ras menyerbu wilayah Anda dan mencuri sumber daya Anda, apakah Anda setuju? Pupil mata Luan mengerut saat mendengar itu. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Benar. Makhluk yang melarikan diri dari benua tidak dapat menghindari konflik dengan makhluk laut dan memulai pertarungan hidup dan mati. Tidak hanya itu, makhluk-makhluk di benua tersebut secara serius mengganggu aturan lautan. Beberapa makhluk laut benar-benar diusir dan hanya bisa menuju lebih jauh ke laut. Beberapa makhluk di benua itu cukup kuat untuk melangkah lebih jauh ke laut. Dengan kata lain, perang ini meliputi seluruh lautan dengan sangat cepat. Hong Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata kata demi kata, periode waktu ini disebut periode perang lautan. Periode ini berlangsung dari 13.000 tahun hingga 10.000 tahun, totalnya 3.000 tahun. Mendengar perkataan Hong Yi, Luan dan Yao benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah tahu tentang periode sejarah ini. Pendidikan sekolah Luan tidak menyebutkannya, juga tidak ada buku yang menyebutkannya. Hal yang sama juga terjadi pada Yao Yao. Orang tuanya tidak pernah memberitahunya tentang hal ini. Perang yang berlangsung selama 3.000 tahun. Luan tidak dapat membayangkan konsep macam apa ini. Ia merasa perang di kota Danau Ungu berlangsung selama 2 tahun. Betapa kejamnya perang yang berlangsung selama 3.000 tahun. Selama periode waktu ini, semua makhluk berubah dari berjuang untuk menguasai lautan menjadi berjuang untuk membalas dendam. Mereka tidak pernah berhenti berkelahi satu sama lain. Seluruh lautan berada dalam kekacauan, dan banyak ras lemah yang musnah. Hong Yi berkata, ras singa api kita juga melewati periode waktu ini dan membunuh jalan keluar kita. Mendengar ini, Luan menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia bertanya, setelah sekian lama, apakah semua ras di lautan bergabung untuk menyerang benua? Tentu saja, tapi tidak diragukan lagi, semuanya gagal. Hong Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, secara umum, semakin kuat suatu ras, semakin lama umurnya dan semakin buruk kemampuan reproduksinya. Ini adalah keseimbangan alami, tetapi manusia merusak keseimbangan ini. Untuk ras top lainnya, 3000 tahun mungkin tidak akan ada pergantian pemimpin, tapi bagi manusia, itu adalah waktu yang cukup bagi mereka untuk bereproduksi selama ratusan generasi. Jumlah manusia meningkat pesat selama periode waktu ini, dan banyak ahli bermunculan. Di bawah kepemimpinan klan Hachiko, tidak peduli seberapa siap ras laut, mereka tidak bisa lepas dari nasib melarikan diri. Setelah beberapa kali, ras laut kehilangan kepercayaan. Bahkan aliansinya tidak bersatu, jadi tidak ada yang membicarakan masalah ini lagi. Hong Yi berkata, daripada membuang-buang waktu memikirkan cara mengalahkan lawan yang tak terkalahkan, lebih baik memikirkan cara bertarung di lautan. Karena itu, semua ras laut berselisih darah dengan banyak ras lainnya. Hong Yi berhenti sejenak dan berkata, perlombaan singa api dan perlombaan harimau langit adalah sama. Luan kaget, dan dia menunggu penjelasan Hong Yi dengan serius. Selama perang di lautan, bahkan ras macan langit, yang biasanya tidak hidup berkelompok, harus berkumpul untuk mencari cara bertahan hidup. Saat ini, ras singa api dan ras harimau langit secara tidak sengaja bertemu di lautan, kata Hong Yi. Apakah mereka bertengkar? Luan bertanya. Tidak, Hong Yi menggelengkan kepalanya. Meskipun ras singa api dan ras macan langit tidak banyak berinteraksi, mereka mengetahui kekuatan satu sama lain. Kedua ras tersebut bisa saja mendominasi satu sama lain, jadi mengapa mereka harus saling membunuh dan mengeluarkan darah sia-sia? Luan tercengang. Dia mengerutkan kening, dan matanya dipenuhi keraguan. Jika demikian, mengapa mereka menjadi musuh? Namun, pada saat itu, ras singa menyala dan ras macan langit tidak langsung berpisah. Setelah berdiskusi antara pemimpin kedua ras, mereka memutuskan untuk bergabung dan memperjuangkan tempat di lautan bersama-sama. Hong Yi berkata, ketika ras singa menyala dan ras macan langit bergabung, bahkan ras-ras teratas yang awalnya hidup di lautan pun harus mundur. Mereka tidak takut pada ras lain. Mata Luan menjadi dingin. Memang benar, selama ras singa api dan ras macan langit membentuk aliansi selamanya, keamanan dan kedamaian kedua ras akan terjamin. Namun, saat kita bergabung untuk memulai perang dengan ras-ras teratas di lautan, ras macan langit menghianati kita, kata Hong Yi dingin. Luan tertegun, dan dia melihat ke arah Yao. Seperti yang diharapkan, satu-satunya alasan Luan memikirkan dua ras teratas untuk membentuk perseteruan darah adalah pengkhianatan. 1494. Luan dan Yao memandang Red dan mendengarkan dengan cermat. Saya tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Red memandang mereka berdua dan berkata, dikatakan bahwa malam sebelum penyerangan, pemimpin klan macan langit tiba-tiba menyerang pemimpin klan singa menyala, yang merupakan kakek dari kakekku. Pemimpin klan tidak mengira hal ini akan terjadi dan dia terkejut. Dia terluka parah dan hampir mati. Pemimpin klan hampir mati, dan berita itu dengan cepat menyebar di antara klan singa menyala. Ketika kami mengetahui dari pemimpin klan bahwa pemimpin klan macan langit mengkhianati kami, klan singa api sangat marah dan bergegas ke wilayah klan macan langit untuk membalas dendam. Namun, pemimpin klan harimau langit tidak mengakuinya. Red mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, malam itu, terjadi perang antara dua klan teratas kami. Kami mungkin bukan tandingan klan macan langit dalam pertarungan satu lawan satu, tapi klan macan langit tidak akan bekerja sama. Setelah kami bekerja sama, kami seimbang meskipun pihak lain memiliki pemimpin klan. Namun karena itu, kedua marga kami mengalami kerugian besar dan memakan banyak korban jiwa. Setelah itu, klan singa menyala dan klan macan langit berpisah. Tidak lama kemudian, pemimpin klan meninggal. Dikatakan bahwa pemimpin klan macan langit juga mati. Karena itu, kedua klan tersebut menjadi musuh yang bertahan selama beberapa generasi. Red menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini adalah permusuhan antara klan singa api dan klan macan langit. Mendengar ini, Luan dan Yao menarik napas dalam-dalam lagi dan menghembuskannya dalam-dalam. Setelah mendengar begitu banyak, Luan akhirnya memahami permusuhan antara kedua klan. Ia juga mengetahui tentang perang di lautan yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Tak heran jika semua makhluk laut begitu membenci manusia. Setelah mengetahui hal ini, Luan bahkan merasa malu. Ini adalah permusuhan antara pemimpin klan dari kedua klan. Mereka telah bertarung selama puluhan ribu tahun, dan ini telah menjadi pertikaian berdarah. Red memandang Luan dan berkata, meskipun klan macan langit tidak hidup berkelompok, mereka masih memiliki pemimpin klan dan pemimpin besar lainnya. Mereka sangat kuat. Jangan berpikir untuk menyelesaikan masalah ini. Itu bukan sesuatu yang kamu inginkan. Bisa mengatasinya. Saat dia berbicara, baju merah berdiri dan berkata kepada Luan dan Yao, ayahku baru saja kembali dari luar, jadi dia pasti punya banyak hal untuk diberitahukan kepadaku. Aku juga harus pergi dan melakukan beberapa pekerjaan. Kalian berdua bisa istirahatlah di sini sekarang. Aku akan datang dan menemuimu setelah aku selesai. Baiklah, Luan berdiri dan menyuruh Redcoat pergi. Setelah arwah merah pergi, Luan dan Yao saling berpandangan. Keduanya tidak berbicara dan tetap diam. Tidak diragukan lagi, itu karena apa yang dikatakan oleh arwah merah berdampak besar pada mereka berdua. Meski hanya beberapa kata, sejarahnya pasti sangat kejam, dan membuat mereka sangat penasaran. Saat ini, Yao menoleh ke Luan dan berkata, ayo kembali ke Sengoku dan bertanya. Luan sedikit terkejut. Dia menganggup dan berkata, Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Sengoku, delapan benua kuno. Sebuah gerbang menuju alam abadi terbuka di halaman guru abadi. Dua orang keluar. Mereka tidak lain adalah Luan dan Yao. Begitu keduanya muncul, mereka langsung terasa. Yuan dan Jun berjalan keluar rumah. Ketika mereka melihat putri mereka telah kembali, mereka tersenyum bahagia. Mereka berempat masuk ke dalam rumah dan mengobrol sebentar. Segera, Luan dan Yao memberitahu mereka tentang apa yang dikatakan arwah merah ketika mereka pergi ke Suku Singa Menyala. Luan dan Yao sangat penasaran dengan periode ini. Meski mempercayai Red Spectre, mereka tidak mau hanya mendengarkan satu sisi cerita saja. Mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang periode sejarah ini. Ketika Yuan dan Jun mendengar pertanyaan mereka, mereka tercengang. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada mereka berdua, Aku tidak menyangka kamu akan mendengar tentang periode sejarah ini ketika kamu pergi ke Suku Flaming Lion. Ketika Luan dan Yao mendengar ini, dia sangat gembira. Benar saja, Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi mengetahuinya. Yao segera bertanya, Ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini benar-benar kejam seperti yang dikatakan oleh arwah merah? Yuan menertawakan dirinya sendiri dan berkata, Ini bahkan lebih buruk. Saat mendengar kata-kata Yuan, tubuh Luan dan Yao gemetar. Jika mereka hanya mendengar cerita dari sisi arwah merah, maka setelah mendengar kata-kata Yuan, mereka berdua benar-benar yakin. Ada banyak hal yang tidak bisa ku beritahukan padamu. Yuan memandang putri dan menantunya dan berkata, Saat ini, kamu tidak cukup kuat. Terutama kamu, Luan. Ketika kamu cukup kuat untuk mengambil alih, aku akan menyerahkan posisi master abadi kepada putriku. Ketika saatnya tiba, saya akan menceritakan semua yang saya ketahui sekitar 10.000 tahun yang lalu. Luan dan Yao kembali terkejut. Dia bertanya, Bukankah itu segalanya? Tidak, ini hanyalah puncak gunung es. Yuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, ini semua terjadi kemudian. Anda hanya melihat hasilnya, bukan alasannya. Luan dan Yao kembali terkejut. Dia melebarkan matanya dan tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi kaget kedua juniornya, Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata lagi, Namun, saya tahu banyak tentang perseteruan antara suku singa api dan suku macan langit. Keduanya adalah klan teratas. Sengoku menghabiskan banyak upaya untuk menengahi konflik mereka. Luan tercengang. Dia bertanya, Sengoku terlibat dalam hal ini. Tentu saja, kata Yuan. Sengoku adalah simbol kehidupan. Bagaimana mereka bisa mengabaikan perang? Sengoku sibuk menengahi konflik tersebut. Perseteruan antara suku Flaming Lion dan suku Sky Tiger sangat besar. Bagaimana mereka bisa mengabaikannya? Menurut catatan, guru abadi pada saat itu secara pribadi pergi ke kedua klan untuk berkomunikasi. Apa yang dia dengar dari Flaming Lion 3B mirip dengan apa yang baru saja kamu dengar. Namun, apa yang dia dengar dari suku harimau langit benar-benar berbeda. Luan kaget saat mendengar ini. Dia mendengarkan dengan cermat. Salah satu bukti dari suku singa menyala adalah bahwa ketua suku harimau langit tidak berada di wilayah suku singa langit ketika ketua suku singa menyala diserang. Dia ditinggal sendirian dan tidak ada seorang pun yang tahu kemana dia pergi. Yuan berkata, Namun, ketua suku macan langit mengatakan bahwa dia diberitahu oleh suku singa menyala bahwa dia harus mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas rencana besar tersebut. Itulah sebabnya dia meninggalkan suku macan langit. Tentu saja, hal yang paling penting adalah kesaksian dari patriark suku singa api saat itu. Yuan memandang mereka berdua dan berkata, Pada saat itu, patriark suku singa menyala memberitahu guru abadi pada saat itu bahwa dia diam-diam diberitahu oleh suku macan langit ke lokasi yang ditentukan. Saat dia berkomunikasi dengan macan langit patriark suku, patriark suku harimau langit tiba-tiba menyerangnya. Karena jarak keduanya terlalu dekat, dan karena sudah bekerja sama selama ratusan tahun, mereka tidak waspada. Akibatnya, mereka terluka parah dalam satu gerakan. Mereka hanya berhasil melarikan diri setelah mempertaruhkan nyawa. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Jika itu masalahnya, patriark suku singa menyala telah melihatnya dengan matanya sendiri dan mengatakannya sendiri. Tidak peduli seberapa buruk sang patriark, dia tidak akan menyeret seluruh suku singa api ke dalam kebencian dan merugikan rakyat dan keturunannya sendiri. Tampaknya kemungkinan terbesarnya adalah patriark suku harimau langit berbohong. Dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuh patriark suku singa menyala dan mengambil alih wilayah kedua belah pihak. Ia ingin menyingkirkan orang-orang yang mungkin menjadi lawannya di masa depan. Sepertinya suku macan langit berbohong. Namun, guru abadi saat itu merasa itu sangat aneh, kata Yuan. Ketika master abadi melihat kepala suku harimau langit, dia tidak merasa bahwa kepala suku harimau langit sedang berbohong. Bahkan ketika patriark suku macan langit hampir mati karena luka-lukanya, guru abadi tetap hadir. Ketua suku macan langit masih bersikeras bahwa dia tidak mengetahui apapun malam itu. Setelah lama menunggu patriark suku singa menyala, dia kembali ke suku macan langit. Kemudian, suku flaming lion tiba-tiba datang mengetuk pintunya. Patriark suku harimau langit berbicara dengan tulus. Guru abadi tidak punya pilihan selain meragukan fakta yang telah dia tentukan. Dia mulai menyelidiki masalah ini dengan serius. Yuan melanjutkan, namun, sengoku secara bertahap dibatasi oleh klan Hachiko. Wilayah mereka menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, hanya ada sebagian kecil sengoku. Mereka bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Sebelum guru abadi meninggal, dia tidak bisa pergi ke dua suku besar. Mendengar kata-kata Yuan, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, dengan kata lain, guru abadi tidak menemukan apapun. Tidak, mata Yuan tiba-tiba menjadi dingin. Nada suaranya menjadi tajam ketika dia berkata, sebaliknya, dia menemukan sesuatu. Itu sebabnya dia menderita banyak masalah dan meninggal di usia muda dengan luka serius. Luan dan hati Yao bergetar lagi. Luan dengan cepat bertanya, apa yang kamu temukan? Yuan memandang Luan dengan penuh arti. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia berkata, di dunia ilusi, hanya ada satu keluarga yang bisa membuat leluhur dari dua klan teratas terlihat nyata. Tubuh Luan bergetar hebat saat mendengar itu. Matanya tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Dunia ilusi. Klan Hachiko, Klan Fu. 1495. Luan terkejut. Dia mengerutkan alisnya dan berpikir keras. Fuyu telah memberitahunya secara pribadi bahwa Tian Sui dari Klan Fu memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi, dan itu adalah ilusi terkuat di dunia. Fuyu adalah seorang jenius dalam aspek ini yang belum pernah muncul di Klan Fu. Jika memang benar Klan Fu yang melakukannya, bukan tidak mungkin mereka akan membingungkan kedua pemimpin klan tersebut. Kekuatan Klan Hachiko berada di atas dua klan teratas. Secara logika, pemimpin klan harus lebih kuat dari kedua pemimpin klan. Ekspresi Luan bertentangan. Dia selalu berpikir bahwa Klan Fu berbeda dari klan lainnya. Ada orang baik dan jahat di Klan Hachiko, tapi dia tidak pernah menyangka kalau Klan Fu akan terlibat dalam masalah ini. Menurut catatan penyelidikan guru abadi, Klan Hachiko ingin memastikan bahwa Klan Hachiko akan selamanya mendominasi delapan benua kuno. Itulah sebabnya mereka mencoba menabur perselisihan di antara semua klan. Dalam aspek ini, Klan Fu telah mencapai prestasi besar. Karena itu, Klan Fu memberikan kontribusi paling besar kepada Klan Hachiko. Mereka memperoleh lebih banyak kekuatan dan manfaat. Sejak berakhirnya Perang Laut, Klan Fu selalu menjadi yang terkuat di antara Klan Hachiko. Berbicara sampai di sini, Yuan menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan, menurut informasi yang saya terima, bahkan setelah Perang Laut, Klan Fu telah melakukan hal yang sama. Hanya saja mereka tidak segila dulu. Klan Fu adalah salah satu alasan utama mengapa Klan Hachiko mampu menekan klan teratas lainnya. Petik 2. Petik 2. Ekspresi Luan menjadi lebih serius. Mungkinkah ini alasan mengapa Klan Fu menduduki peringkat pertama di antara Klan Hachiko? Mustahil untuk menyelesaikan dendam antara Klan Singa Berapi dan Klan Macan Langit. Jun, yang selama ini terdiam, akhirnya membuka mulutnya dan berkata kepada Luan, kecuali Klan Fu mengakui bahwa mereka lah yang melakukannya, tidak akan ada bukti yang tersisa setelah puluhan ribu tahun. Tapi bagaimana Klan Fu bisa melakukan sesuatu yang akan membawa masalah bagi diri mereka sendiri? Mereka tidak sabar untuk melihat dua Klan teratas bertarung dan membunuh satu sama lain. Oleh karena itu, jika kita ingin menyelesaikan masalah ini, kecuali kita benar-benar membunuh seluruh ras, tidak ada cara lain. Entah itu Yuan, Jun, atau Yao, mereka semua melihat ke arah Luan. Mereka semua tahu tentang hubungan Luan dan Fuyu. Setelah mengetahui masalah ini, Luan pasti akan terpengaruh. Tak satupun dari mereka bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya mengerti. Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk melihat mertuanya dan berkata, Yao dan aku akan kembali ke suku Singa menyala terlebih dahulu. Aku akan menanyakan detailnya kepada mereka dan melihat apakah aku dapat menemukan secercah cahaya. Harapan. Yuan mengangguk. Luan dan Yao tidak tinggal lama. Dia membuka gerbang dunia surgawi dan meninggalkan Sengoku. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Fire Lion Land, di dalam gedung berbentuk kerucut. Gerbang menuju alam abadi muncul, dan Luan dan Yao keluar. Mereka berdua berjalan menuju meja dan duduk. Untuk sesaat, terjadi keheningan. Keduanya tidak berbicara. Yao memandang Luan, yang kepalanya menunduk dan alisnya berkerut. Dia tahu bahwa Luan pasti sedang berjuang di dalam hatinya. Benar, Luan sedang berjuang. Dia benar-benar ingin menggunakan cincin itu untuk menelpon Fuyu dan mengklarifikasi masalah ini. Namun, dia juga tahu bahwa meskipun Fuyu kuat, dia baru berusia 16 tahun-tahun ini. Dia baru saja menjadi tuan muda klan Fu selama satu tahun, dan belum secara resmi mengambil alih urusan klan, apalagi berpartisipasi dalam urusan 10 ribu tahun yang lalu. Sejujurnya, dia tidak menyalahkan Fuyu sama sekali. Namun, dia memiliki pemahaman baru tentang klan Fu. Jika dia benar-benar menyelidiki masalah ini dan membuktikannya kepada dua klan teratas, bukankah dia akan merugikan Fuyu? Ketika konflik terjadi, bagaimana mungkin Fuyu, sebagai tuan muda klan Fu, tidak ikut campur? Luan bukanlah orang suci. Dia tidak bisa mengabaikan sentimen demi kebaikan yang lebih besar. Namun, dia juga bukan orang yang egois. Hong Yi adalah teman dekat ibunya. Klan Singa Berapi dan klan Macan Langit telah bertarung selama 10 ribu tahun. Apakah dia benar-benar akan melanjutkan? Yao tidak tahu harus berkata apa saat dia melihat tangan Luan yang saling bertautan. Hal ini melibatkan Fuyu. Untuk menghindari kecurigaan, dia tidak bisa berpartisipasi di dalamnya. Begitu saja, setelah sekian lama, Luan menarik napas dalam-dalam dan duduk tegak. Melihat ekspresi serius Luan, Yao-Yao bertanya dengan lembut, apakah kamu sudah memikirkan sesuatu? Iya. Luan mengangguk sedikit dan berkata dengan suara rendah, saya akan mencoba membuktikan bahwa kedua pemimpin klan itu bingung oleh ilusi tersebut, tetapi saya tidak akan membuktikan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan klan Fu. Yao-Yao sedikit terkejut dan mengangguk. Ini memang sebuah kompromi. Selama tidak ada bukti langsung yang menunjukkan klan Fu, klan Singa Api dan klan Macan Langit tidak punya alasan untuk bersikap kurang ajar. Namun, jika klan Fu tidak mengakuinya dan ingin membuktikan apa yang terjadi 10 ribu tahun yang lalu, apakah mungkin? Luan mengetahui sulitnya masalah ini, tapi dia hanya bisa melakukan ini. Dia menarik nafas dalam-dalam lagi dan mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Tangan Luan berkilat dan sebuah buku muncul di tangannya. Itu adalah kurang dari alam Dewa Iblis lebih besar dari yang dia ambil sebelumnya. Setelah melihat buku ini, tubuh Yao-Yao gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Dia melihat Luan tidak membuka bukunya. Sebaliknya, dia meletakkannya di atas meja di antara mereka. Yao-Yao tahu bahwa Luan ingin berdiskusi dengannya. Jelas sekali Luan ingin mengolah isi buku ini. Namun, di saat yang sama, dia sangat memedulikan pendapat Yao-Yao. Dia ingin berdiskusi dengan Yao-Yao tentang metode kultivasi. Saya merasa kemungkinan saya diserang ora kematian dan kehilangan rasionalitas tidaklah besar. Luan berbicara dengan lembut dan menjelaskan kepada Yao-Yao, Pertama, ini adalah roda takdirku. Ibuku telah mengolah buku ini sebelumnya, tapi dia masih bisa menjadi saudara perempuan dengan arwah merah. Ini berarti ibuku selalu berpikiran jernih dan tidak kehilangan rasionalitasnya. Kedua, saya belajar banyak tentang lautan kesadaran dan kesadaran ilahi dari klan bintang menyebar. Saya dapat mengendalikan dan melindungi kesadaran ilahi saya sendiri. Jika terjadi kesalahan, saya dapat mencari tahu dan memperbaikinya sendiri. Luan berkata dengan serius, Ketiga, benang emas di depan dadaku akan melindungiku. Kamu tahu betapa kuatnya benang itu. Itu tidak akan membiarkanku terluka. Setelah Luan selesai berbicara, dia melihat ke arah Yao-Yao. Dia ingin tahu apakah dia telah meyakinkan istrinya, tetapi dia menyadari bahwa ekspresi Yao-Yao tidak berubah sama sekali. Meskipun kamu memiliki roda takdir dan ibuku memolah buku ini, itu mungkin tidak sama. Melihat Luan, Yao-Yao berkata dengan serius, Kamu jatuh ke dalam jurang alam dewa iblis dua kali. Sekali, kamu diselamatkan olehku. Dilain waktu, kamu diselamatkan oleh nonafu. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa alam dewa iblis dapat mempengaruhimu, atau bahkan menyakitimu. Mendengar perkataan Yao-Yao, Luan terkejut. Dia tidak tahu harus berkata apa. Memang benar dia telah jatuh ke dalam jurang dua kali. Setelah memikirkannya, dia berkata, Saya memaksakan diri untuk melakukannya dua kali. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan memaksakan diri untuk melakukannya lagi. Bolehkah? Tidak. Yao-Yao menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, Jika sesuatu terjadi pada seseorang di keluarga, bukankah suamiku akan menghapus batasan tersebut? Jika Fuyu dan saya tidak mengetahuinya tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Begitu kamu jatuh ke dalam jurang terlalu lama dan terjadi perubahan kualitatif, bahkan Fuyu dan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Luan menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Yao-Yao mengkhawatirkannya. Apa yang dia katakan itu benar. Hanya mengolah alam dewa iblis biasa hampir membawanya kekutukan abadi dua kali. Jika dia mengolahnya lebih dalam, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Jadi begitu, Luan menarik nafas dalam-dalam. Dia menatap Yao-Yao dan berkata sambil tersenyum, Aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan mengolahnya lagi. Setelah mengatakan itu, Luan mengulurkan tangannya untuk mengambil buku itu dan mengembalikannya ke posisi semula di rak buku. Namun, saat tangan Luan hendak mengambil buku itu, tangan Yao-Yao bahkan lebih cepat lagi, dan langsung menekan buku itu. Luan terkejut. Dia mengira Yao-Yao tidak ingin dia menyentuh buku itu lagi, jadi dia menarik tangannya dan menatap Yao-Yao. Namun, saya setuju dengan budidaya suami saya. Melihat Luan, matanya yang indah dipenuhi dengan keseriusan dan tekat. Dia berkata, Tetapi suamiku harus berjanji padaku satu hal. Luan sangat senang di hatinya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia buru-buru berkata, Berbicara. Permintaanku sangat sederhana. Yao-Yao berkata dengan serius. Saya meminta agar saat suami saya mengolah buku ini, Anda juga harus mengembangkan energi ilahi. Dan apapun yang terjadi, Anda harus memastikan bahwa energi ilahi di tubuh Anda lebih kuat daripada kekuatan yang dibawa oleh alam Dewa Iblis. Tubuh Luan gemetar. Dia tidak bodoh, dan segera memahami niat Yao-Yao. Alam Dewa Iblis akan memunculkan aura kematian, tetapi energi ilahi juga merupakan kekuatan hidup murni. Yao-Yao ingin energi ilahi di tubuhnya menahan aura kematian, seperti keseimbangan antara api dan es di tubuhnya. Terutama ketika energi ilahi lebih kuat, itu bisa sangat menekan aura kematian, sangat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Luan tidak menyangka Yao-Yao akan memikirkan ide bagus seperti itu. Selain itu, kekuatan seni dewa juga sama kuatnya. Meskipun mengolah kekuatan es, api, kehidupan, dan kematian akan meningkatkan tekanan pada dirinya, dan itu juga akan memakan banyak waktu, dia sangat bersedia melakukannya. Baiklah, Luan segera menganggup penuh semangat dan berkata, Aku berjanji padamu, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Melihat Luan setuju, Yao-Yao akhirnya menghela nafas lega. Namun, alisnya sedikit berkerut, dan hatinya kusut. Dia bahkan sedikit merasa tidak nyaman. Dia bahkan tidak yakin apakah keputusannya benar atau salah. 1496 Setelah Yao setuju, Luan dengan tidak sabar mengambil, alam para dewa iblis, dan membuka halaman pertama. Hanya ada enam belas kata di halaman pertama, tapi itu membuat Luan tercengang. Segala sesuatu di alam semesta tidak lebih dari hidup dan mati. Hidup ini singkat, kematian itu kekal. Menggunakan kehidupan sebagai kekuatan, kekuatannya terbatas. Menggunakan kematian sebagai kekuatan, kekuatannya tidak terbatas. Luan jelas tercengang saat melihat enam belas kata ini. Yao duduk di samping Luan dan mengerutkan kening saat dia melihat enam belas kata ini. Dia ingin menahan diri, tetapi dia tidak bisa dan berkata, omong kosong. Tubuh Luan gemetar, tapi dia tidak marah. Dia hanya menoleh untuk melihat Yao. Dia tahu bahwa Yao adalah seorang jenius yang langka di semoku, dan pemahamannya tentang kehidupan melampaui orang lain. Dia bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Dia memandang Luan dari jauh dan mengungkapkan ekspresi serius yang jarang terlihat. Dia berkata, dikatakan bahwa kehidupan segala sesuatu adalah terbatas dan kematian adalah kekal. Sekilas, ini mungkin masuk akal, tetapi segala sesuatu dimulai dengan kehidupan dan berakhir dengan kematian. Setelah kematian, segala sesuatu lenyap. Apa gunanya? Menggunakan kehidupan sebagai kekuatan, kekuatannya terbatas. Menggunakan kematian sebagai kekuatan, kekuatannya tidak terbatas. Jika seseorang meninggal, apa gunanya membicarakan kekuasaan? Yao berkata dengan cemberut, Tujuan berkultivasi tidak lebih dari mencari keabadian. Jika seseorang mencari kematian, bukankah semua pembunuh akan menjadi orang baik? Semua orang yang sopan menjadi jahat dan tidak bisa ditebus. Yao jarang menunjukkan kemarahan seperti itu, tapi kenyataannya, dia sudah menahan diri. Buku semacam ini akan dikategorikan sebagai ajaran sesat di Semoku. Jika buku ini bukan milik ibu Luan, Yao pasti sudah lama menghancurkannya, belum lagi setuju untuk membiarkan Luan mengolahnya. Luan bukanlah seseorang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dia berkata, Jika buku ini benar-benar membalikkan kartu hitam dan memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput, saya pasti tidak akan mempelajarinya. Yao sedikit lega setelah mendengar ini. Dia mengangguk sedikit dan melanjutkan membaca bersama Luan. Buku itu tidak tebal. Dari awal sampai akhir, hanya ada 20 halaman. Ada kata-kata di kedua sisi dari 20 halaman, yang berarti totalnya ada 40 halaman. Dari 40 halaman, empat halaman pertama berisi perdebatan tentang hidup dan mati. Pertanyaan pertama adalah apakah segala sesuatu dimulai dengan kehidupan atau kematian? Dimulai dengan kematian, terdengar tidak masuk akal, tetapi semua makhluk hidup pasti akan mengatakan, dimulai dengan kehidupan, meskipun itu adalah ajaran sesat. Akhir dari kehidupan adalah kematian, tetapi menurut buku ini tidak demikian. Sebaliknya, dikatakan bahwa segala sesuatu dimulai dengan kematian. Kematianlah yang melahirkan kehidupan, memberikan umur bagi segala sesuatu, dan pada akhirnya kembali kepada kematian. Karena pandangan tersebut, lahirlah teori kedua, yaitu teori kematian. Di alam semesta, kematian adalah mayoritas, dan kehidupan hanyalah individu kecil. Dibandingkan dengan kematian, hal itu tidak layak disebutkan sama sekali. Oleh karena itu, perbedaan antara energi kehidupan dan energi kematian ibarat perbedaan antara setetes air dan lautan. Mengolah energi kehidupan alih-alih energi kematian seperti meletakkan kereta di depan kuda. Kemudian, buku tersebut mengemukakan teori ketiga, yaitu hakikat kematian. Bahkan ketika semua makhluk hidup masih hidup, karena mereka berasal dari kematian, tubuh mereka mengandung sejumlah besar energi kematian, dan mereka terus-menerus berkomunikasi dengan energi kematian alam semesta. Bukan hanya setelah kematian seseorang dapat mengembangkan kekuatan kematian. Bahkan ketika seseorang masih hidup, seseorang dapat mengembangkan kekuatan kematian dan memperoleh kekuatan tanpa akhir. Terakhir, buku ini mengemukakan teori keempat, yaitu teori hidup kekal. Dalam aturan alam semesta, kematian menciptakan kehidupan. Tidak mungkin mengembangkan kehidupan untuk melawan kematian, jadi tidak ada seorang pun yang pernah memperoleh kehidupan kekal. Hanya dengan memupuk kematian, seseorang dapat memperoleh keabadian dari kematian. Setelah membaca empat halaman pertama, Luan mengerutkan kening. Bahkan Yao Yao pun sama. Harus dikatakan, isi keempat halaman tersebut memberikan dampak yang sangat besar pada pemikiran mereka. Dan akar dari semua dampak ini adalah teori pertama, apakah segala sesuatu di alam semesta dimulai dengan kematian atau kehidupan. Sebenarnya banyak orang yang sudah mempertimbangkan hal ini sebelumnya. Bahkan orang awam pun akan berdiskusi tentang asal muasal dan makna hidup di waktu senggangnya. Namun pertanyaan ini pada dasarnya terbagi menjadi dua faksi. Orang-orang yang tidak beriman akan setuju bahwa alam semesta dimulai dengan keadaan kacau, dan lambat laun melahirkan kehidupan. Orang-orang beriman akan percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta. Mengenai dari mana Tuhan berasal, mereka tidak yakin. Tapi ini adalah pemikiran orang-orang biasa. Bagi praktisi, mereka pada dasarnya adalah ateis. Dengan kata lain, alam semesta dimulai dengan kekacauan, dan kemudian melahirkan kehidupan. Namun karena poin ini, secara langsung membenarkan teori buku ini. Tidak ada awal atau akhir, yang ada hanya kematian abadi. Atau bisa dikatakan kematian adalah permulaan, dan kematian adalah akhir. Luan tidak melanjutkan membalik, dia tidak membutuhkan Yao Yao untuk menghentikannya. Dia bahkan mengembalikan buku itu ke dalam cincinnya, dan duduk di kursi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dampak teori ini terhadap dirinya terlalu besar. Jika dia tidak dapat memahami teori ini, jika dia tidak dapat menggunakan pikirannya sendiri untuk memahami teori ini, maka kultifasi butanya di masa depan pasti akan menyesatkan teori, pemikiran, dan bahkan moralnya sendiri. Dia akan sepenuhnya menjadi orang yang tidak dia kenal. Luan tidak pernah ingin menjadi boneka teori apapun. Dia punya pikirannya sendiri, dia adalah dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Melihat keputusan Luan, kali ini Yao akhirnya merasa nyaman. Luan bukanlah tipe orang yang secara membabi buta maju menuju kekuatan. Jika tidak, dia sudah lama tidak mampu menahan godaan untuk mengkonsumsi segala macam harta karun. Meski ini adalah buku peninggalan ibunya, ia tidak membudidayakannya secara membabi buta. Namun teori ini berdampak besar pada Yao Yao, dia juga perlu menggunakan pemikirannya sendiri untuk menyangkal teori ini. Gara-gara sebuah buku, sepasang suami istri tiba-tiba terdiam. Dari siang hingga malam, Jas Merah baru kembali ketika hari sudah hampir tengah malam. Bagi orang-orang dengan kekuatan mereka, tidur tidak diperlukan. Itu hanya pilihan pribadi, dan tidak perlu mengganggu istirahat mereka. Namun, saat Redcoat melihat mereka berdua duduk di kursi tanpa bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun, dia terkejut. Dia mengira mereka berdua sedang bertengkar, jadi dia segera maju untuk membujuk mereka. Namun ketika dia mengetahui bahwa mereka berdua sedang memikirkan isi buku itu, dia tidak bisa menahan tawa. Isi empat halaman pertama tidak ada hubungannya dengan kultifasi, jadi Luan juga memberitahunya pertanyaan yang sedang mereka berdua pikirkan. Redcoat tertawa dan berkata, jadi itu yang kamu pikirkan. Ibumu menanyakan pertanyaan yang sama padaku saat itu. Luan dan Yao tercengang. Luan bertanya, ibuku juga tidak memikirkannya. Bagaimana bisa? Ibumu adalah penyihir langit merah. Bagaimana dia bisa terikat oleh masalah hidup dan mati? Kata mantel merah sambil tersenyum. Dia hanya merasa bosan dan ingin menggodaku. Luan tertegun dan bertanya, kalau begitu, apakah kakak merah sudah memikirkannya dengan matang? Saya tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Redcoat mengangkat bahu dan melambaikan tangannya. Saya tidak peduli dengan masalah ini. Saya hanya ingin berkultivasi dan hidup selama beberapa ribu tahun lagi. Setelah saya cukup hidup, saya akan mati. Ada terlalu banyak hal yang berarti dalam hidup. Hidup dan mati tidaklah penting. Prioritas saya. Aku bahkan belum menyelesaikan hal-hal yang kupidulikan. Apa gunanya memikirkan mereka? Luan dan Yao terkejut dan saling memandang. Mantel merah benar. Luan pernah mengabaikan hidup dan mati wanita di keluarganya. Artinya hidup dan mati bukanlah makna terbesar dalam hidup. Tanpa wanita-wanita ini, apa gunanya hidup Luan sekarang? Tetapi, ini adalah masalah yang harus dihadapi Luan untuk berkultivasi. Dia harus memikirkannya matang-matang. Situasinya benar-benar berbeda dengan Redcoat. Apa yang ibuku katakan saat itu? Luan bertanya lagi. Ibumu tidak mengatakannya. Redcoat menggelengkan kepalanya dan berkata, dia mengatakan bahwa setiap orang memiliki pemikirannya sendiri. Dia tidak ingin mempengaruhi siapapun. Namun, aku masih ingat dengan jelas betapa cerahnya mata ibumu saat itu. Dia sama sekali tidak merasa terganggu dengan masalah ini. Redcoat melambaikan tangannya dan berkata, tidak mudah untuk memikirkan masalah ini. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Ketika kamu sudah memikirkannya dengan matang, temui aku. Aku tidak akan mengganggu kamu dalam prosesnya. Dengan itu, Redcoat mengucapkan selamat tinggal pada keduanya dan meninggalkan gedung. Hanya Luan dan Yao yang masih berada di dalam gedung, tenggelam dalam pikirannya. Mereka berdua tidak melakukan apapun selain duduk di sana dan memikirkan masalah ini. Mereka terus memikirkan dan menolaknya. Keduanya harus memberikan jawaban yang memuaskan. Jika tidak, ini akan menjadi hambatan besar bagi budidaya mereka di masa depan. Banyak filsuf di dunia yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba menemukan jawaban atas masalah ini. Bagi dua orang muda memikirkan masalah ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Meskipun Luan dan Yao adalah orang yang cerdas, mereka tetap duduk di sana sepanjang malam. Saat fajar keesokan harinya, kegelapan menghilang dan sinar matahari menutupi seluruh bangunan. Tiba-tiba, tubuh Luan dan Yao bergetar dan mereka saling memandang. Aku sudah memikirkannya baik-baik, kata mereka berdua secara bersamaan. Mereka saling memandang dan tersenyum bahagia. 1497 Di bawah sinar matahari pagi, keduanya menunjukkan senyuman. Luan berkata dengan lembut, kamu duluan. Pikiran saya sangat bertolak belakang dengan buku ini. Awal mula alam semesta adalah kehidupan. Segala sesuatu yang ada di bawah langit mempunyai kehidupan, dan tidak ada yang namanya kematian. Mata Yao terlihat jernih saat dia berkata dengan lembut. Luan terkejut dan bertanya, apa maksudmu? Teori-teori dalam buku ini, termasuk semua teori di bawah langit, mempunyai gagasan yang paling mendasar, yaitu perkembangan. Yao berkata dengan serius, namun, jika benda mati, mustahil ia memiliki kemampuan untuk berkembang. Oleh karena itu, bentuk paling primitif dari alam semesta adalah kehidupan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan berkembang dan semakin beragam. Namun perkembangan keanekaragaman lambat laun akan menyimpang dari bentuk kehidupan yang paling primitif. Oleh karena itu, keanekaragaman yang menyimpang tidak akan memiliki waktu yang tidak terbatas seperti bentuk kehidupan yang paling primitif. Yao menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, Hidup tidak akan hilang. Yang hilang hanyalah akal ilahi. Suami adalah seseorang yang benar-benar telah mengalami kematian. Saat itu, Anda memberitahu kami tentang adegan menuju kematian. Bukankah itu juga termasuk jenis reinkarnasi? Perasaan ketuhanan bisa bereinkarnasi, dan bisa berubah. Sekalipun tubuh dianggap mati, ia tetap berubah. Masih ada kehidupan, hanya saja terpisah satu sama lain. Dan apa yang Semoku selalu lakukan adalah mencari esensi sebenarnya dari bentuk kehidupan paling primitif di alam semesta. Yao menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan serius. Mempertahankan kombinasi indera dan tubuh ketuhanan, mencari esensi sejati dari bentuk kehidupan paling primitif, dan membiarkan pikiran terus berlanjut. Inilah perbedaan antara bentuk kehidupan tingkat tinggi dan bentuk kehidupan tingkat rendah. Kami tidak ingin berubah. Kami tidak ingin bereinkarnasi. Kami ingin menemukan bentuk kehidupan kekal yang paling primitif melalui penanaman tanpa akhir. Sepasang mata indah Yao terlihat sangat cerah saat dia berkata, Inilah yang ingin saya lakukan. Setelah Yao selesai berbicara, Luan masih linglung, sambil menatap kosong ke arah Yao. Dia benar-benar tidak menyangka Yao akan mengemukakan gagasannya sendiri, dan terlebih lagi, tidak menyangka gagasan ini begitu persuasif. Dalam sekejap, bahkan Luan hampir terombang ambing. Luar biasa, Luan menarik nafas dalam-dalam, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Pikiranmu bahkan lebih transparan daripada pikiranku. Dipuji oleh Luan, wajah Yao sedikit memerah, dan dia berkata dengan lembut. Bagaimana dengan suami? Bagaimana menurut suami? Luan menarik nafas dalam-dalam lagi, duduk tegak, dan berkata sambil mengerutkan kening, sebenarnya. Saya tidak terlalu peduli dengan permulaan alam semesta karena saya tidak hidup pada saat itu. Tidak peduli bagaimana saya memikirkannya, itu hanya dugaan saya sendiri yang tidak dapat dibuktikan. Tapi jika harus kukatakan, menurutku hidup dan mati itu ada bersama-sama. Yao sedikit terkejut saat dia diam-diam mendengarkan penjelasan Luan. Seperti yang Anda katakan, jika alam semesta pada mulanya mati, dari manakah kehidupan berasal, dan bagaimana alam semesta berkembang? Luan berkata dengan lembut, tetapi perbedaan antara kamu dan aku adalah aku mengakui kematian. Karena tanpa kematian, membicarakan kehidupan tidak ada artinya. Dengan kata lain, saya bersedia membagi dunia ini menjadi dua jenis. Yang pertama adalah energi dan yang lainnya adalah materi. Kata Luan, di saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya, dan dalam sekejap, sepotong besi terbentuk di atas telapak tangannya. Besi ini adalah benda mati. Kalau tidak terpengaruh oleh apapun akan selalu seperti ini. Bagaimanapun, energi adalah kehidupan. Jika suatu jenis energi diberikan padanya, ia akan berubah. Karena itu, Luan menyuntikkan energi yang membara ke dalam setrika. Segera, besi itu meleleh dan berubah menjadi genangan besi cair berwarna merah yang melayang di atas telapak tangan Luan. Lebih dalam lagi, menurut saya segala sesuatu memiliki dua atribut, hidup dan mati. Ambil contoh besi ini. Jika tidak diberi energi, ia akan menjadi benda mati, tetapi jika diberi energi, itu akan berubah. Jika energi tidak ditopang oleh besi, maka hanya akan menjadi energi yang bermasa. Ia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak ada bedanya dengan benda mati. Luan melihat besi cair di telapak tangannya dan berkata, sama seperti gerakan dan keheningan, yang dan yin, hidup dan mati, semuanya relatif. Mereka juga ada dalam segala hal. Setiap materi mempunyai batas berapa banyak energi yang dapat ditahannya. Seperti kata pepatah, ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, energinya akan menurun. Semakin banyak energi yang diterima air, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk mendidih kembali, dan sifat-sifatnya akan berubah. Manusia biasa tidak dapat menyerap energi sebanyak itu. Ditambah dengan perubahan pada tubuh manusia, mereka akan berjalan menuju kematian selangkah demi selangkah. Luan memandang Yao dan berkata, yang disebut budidaya sebenarnya adalah semacam peningkatan jumlah energi yang dapat ditampung seseorang sekaligus meningkatkan kemampuan menyerap energi dari dunia luar. Baik itu energi kehidupan atau energi kematian, tidak ada perbedaan di mata saya. Semuanya adalah energi. Setelah Luan selesai berbicara, Yao juga sedikit bingung. Namun, dia berbeda dari kebingungan Luan. Luan kagum dengan pemahaman Yao, tapi Yao benar-benar bingung sekarang. Berbeda dari pemahamannya, Luan mengemukakan pandangan yang benar-benar baru. Hidup berdampingan antara hidup dan mati, mencari kehidupan dan meninggalkan kematian. Bahkan jika dia dapat memahami gagasan umum dari kata-katanya, jika dia mempelajarinya dengan cermat, itu sangat misterius dan mendalam. Bukan hanya Yao yang sedikit bingung, bahkan Luan pun berpikir keras karena penjelasannya masih belum bisa menjelaskan banyak masalah. Misalnya, dari mana datangnya kesadaran ilahi? Mengapa beberapa benda mati menghasilkan indera ketuhanan ketika menerima energi, dan beberapa tidak? Misalnya, kekuatan yang dia kembangkan saat ini disebut, senisurgawi satu hukum. Dia percaya bahwa segala sesuatu di dunia berasal dari satu. Lalu, tidak peduli apakah itu pergerakan, keheningan, yang, yin, hidup, atau mati, pasti ada semacam substansi pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu komunitas sebelum kedua ekstrim tersebut terpecah. Mengenai zat apa itu, dia masih belum punya jawabannya sampai sekarang. Jika dia berbicara tentang hasil, itu hanya sedikit, semangat, yang dia ciptakan. Namun, mampu mengetahui hal ini sudah cukup bagi Lu'an saat ini. Ia sendiri tidak mengakui bahwa kematian adalah kekuatan dominan di alam semesta. Bahkan jika dia mengembangkan alam dewa iblis, itu tidak akan menyesatkannya di masa depan. Mengambil langkah mundur, jika dia benar-benar tidak bisa mengembangkan buku ini karena cara berpikirnya berbeda, maka Lu'an akan benar-benar menyerah dalam mengembangkan alam dewa iblis. Dalam hatinya, seni surgawi satu hukum, yang telah dia jelajahi adalah hal yang paling penting. Lu'an dan Yao berbincang sebentar lagi. Meski keduanya memiliki pemikiran berbeda tentang hidup dan mati, mereka tidak memiliki keinginan untuk meyakinkan satu sama lain. Ada banyak sekali jalan dalam sejarah, namun tidak satupun yang mampu mencapai akhir. Tidak mungkin mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Jika dia ingin membuktikan bahwa dia benar, dia harus mencapai akhir dan membuktikannya dengan kekuatannya. Setelah memikirkannya dengan matang, Lu'an mengeluarkan alam dewa iblis, lagi dan mulai membacanya serta mengolahnya dengan serius. Karena, alam dewa iblis, mengembangkan kekuatan kematian, Yao Yao tidak melanjutkan membaca. Saat Lu'an sedang membaca, alam para dewa iblis, Yao Yao datang ke sisi kolam. Di bawah sinar matahari pagi, kolam itu sangat terang, dan bahkan ada cahaya pelangi samar di dalamnya. Melihat adegan ini, Yao Yao merasa sedikit terharu, tapi dia tidak melakukan apapun. Lu'an, yang sedang membaca, memperhatikan pemandangan ini. Dia tahu bahwa Yao Yao suka bermain di kolam surga di Semoku. Melihat air kolam, dia pasti ingin bermain, jadi dia berkata, jika kamu ingin bermain, bermainlah. Yao Yao terkejut. Dia menoleh untuk melihat ke arah Lu'an dan berkata dengan ragu-ragu, tapi ini tempat ibu, ini tidak bagus. Tidak apa-apa, kata Lu'an sambil tersenyum, kamu adalah menantunya, bagaimana dia bisa memperlakukanmu sebagai orang luar. Melihat penampilan Lu'an yang santai dan menggoda, Yao Yao akhirnya menganggupkan kepalanya dengan ringan. Setelah Lu'an melepaskan energinya ke biji di sekitarnya, kaca di lapisan atas langsung berubah menjadi hijau. Dari luar, mustahil melihat apa yang ada di dalamnya. Yao Yao melepas sepatunya dan meletakkannya di samping. Lalu, dia dengan lembut melepas pakaian luarnya. Saat Lu'an melihat tubuh indah Yao Yao, dia menarik nafas dalam-dalam. Dia bahkan tidak punya mood untuk membaca lagi. Setelah itu, Yao Yao dengan lembut melangkah ke dalam air kolam dan mulai berenang. Air kolam itu panjangnya enam kaki, cukup untuk menenggelamkan Yao Yao sepenuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lu'an, yang duduk di samping, dapat dengan jelas melihat Yao Yao di bawah air. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Wajahnya merah, dan dia ingin berenang bersama Yao Yao. Menarik nafas dalam-dalam, Lu'an berusaha sekuat tenaga untuk menekan di tubuhnya. Sebenarnya dia sudah sangat sering menanyakan istrinya. Dia tidak bisa terus mengganggu istrinya, dan dia tidak bisa menunda budidayanya. Karena itu, Lu'an memaksa dirinya untuk menoleh dan menenangkan pikirannya, terus membaca buku di tangannya. Pada saat ini, Yao Yao tiba-tiba menjerit kaget. Lu'an, yang awalnya tidak berkonsentrasi, langsung tersentak. Dia buru-buru bangkit dan bergegas ke sisi air kolam. Dia kebetulan melihat Yao Yao berenang keluar dari air kolam dan menjulurkan kepalanya. Apa yang salah? Lu'an buru-buru bertanya. Dia melihat rambut hitam indah Yao Yao mengambang di permukaan air kolam. Wajahnya yang lembut dan suci ternoda oleh tetesan air. Dia berkata kepada Lu'an dengan ekspresi heran, ada kekuatan penekan yang aneh di air kolam ini. 1498 Mendengar perkataan Yao, Lu'an terkejut. Jika kolam ini memiliki kekuatan penekan, dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya bisa merasakannya dari luar. Mungkinkah kekuatan penekan dari kumpulan ini sangat rahasia? Atau mungkinkah kekuatan mereka melebihi mereka berdua? Apa kabarmu? Lu'an buru-buru berkata, naiklah dulu. Saya baik-baik saja. Yao sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan penekan di sini tidak berbahaya bagi tubuh. Seharusnya menekan semacam kekuatan khusus. Apakah kamu ingin turun dan mencobanya? Lu'an menganggupkan kepalanya. Setelah melepas mantelnya, dia segera masuk ke dalam kolam. Ketika seluruh tubuhnya memasuki kolam, perasaan sejuk langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat Lu'an merasa sangat nyaman, seolah-olah semua tekanan telah hilang. Berdasarkan hal ini saja, kolam ini jelas bukan air biasa. Tidak hanya itu, samar-samar Lu'an juga bisa merasakan semacam tekanan. Namun tekanan tersebut tidak banyak berpengaruh pada energi di tubuhnya. Apakah kamu merasakannya? Yao berenang ke sisi Lu'an dan bertanya dengan lembut. N. Lu'an sedikit mengernyit dan berkata, tapi aku tidak yakin untuk apa kekuatan penekan ini. Namun, karena kolam ini memiliki kekuatan khusus, lebih baik kita tidak tinggal terlalu lama untuk menghindari cedera. Yao menganggupkan kepalanya dengan patuh dan terbang keluar dari kolam bersama Lu'an, berdiri di tepi kolam. Kedua pakaian mereka basah kuyuk dan menempel di kulit mereka, menggambarkan kontur tubuh Yao tanpa syarat. Sejak keduanya menikah selama satu setengah tahun, perubahan pada tubuh Yao terlihat sangat jelas. Itu menjadi lebih melengkung, yang merupakan tantangan nyata bagi kemauan Lu'an. Yao mengangkat kepalanya dan melihat wajah Lu'an memerah. Ada keinginan yang tidak bisa disembunyikan di matanya, dan wajahnya langsung memerah. Uhuk-uhuk, Lu'an menarik nafas dalam-dalam, terbatuk ringan dua kali, dan berkata, saya akan membaca. Setelah mengatakan itu, Lu'an berbalik dan hendak berjalan menuju meja, tapi pergelangan tangannya tiba-tiba dicengkeram. Tubuh Lu'an sedikit gemetar, dan dia berbalik untuk melihat Yao. Ayo kembali ke pulau abadi. Wajah Yao sedikit merah, dan matanya yang jernih menatap Lu'an saat dia berkata dengan lembut. Hati Lu'an bergetar, dan dia menggendong Yao. Di bawah ekspresi malu-malu Yao, dia membuka gerbang dunia abadi dan meninggalkan tempat ini. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu'an tidak menyelidiki dendam antara suku singa api dan suku macan langit. Masalah ini bukanlah masalah kecil, dan sangat merepotkan. Jika dia menyelidikinya, dia mungkin tidak bisa kabur. Saat itu hampir tahun baru, dan Lu'an ingin menyelidikinya setelah tahun baru. Dalam beberapa hari terakhir, Lu'an telah mempelajari alam Dewa Iblis. Dalam buku ini, ada cara untuk mengajari pemilik roda takdir cara memasuki alam Dewa Iblis. Metodenya mirip dengan yang diajarkan oleh pria dalam kabut hitam. Pemilik roda takdir harus mengalami hal-hal yang membuat mereka sangat marah dan mengumpulkan niat membunuh. Ketika mereka mencapai level tertentu, mereka akan bisa memasuki alam Dewa Iblis. Karena alasan ini, Lu'an telah menyaksikan orang tua angkatnya lebih dari 10 ribu kali. Dengan kata lain, jika seseorang tidak mengumpulkan niat membunuh yang cukup, seseorang tidak dapat memasuki alam Dewa Iblis bahkan dengan roda takdir. Tidak semua orang bisa melalui proses yang sama seperti Lu'an, yang berarti mereka memerlukan segala macam cara lain untuk mengumpulkan niat membunuh, yang tidak terbayangkan. Memasuki alam Dewa Iblis hanyalah langkah pertama dalam mengembangkan buku ini. Langkah kedua adalah menggunakan aura kematian dalam tubuh untuk berkomunikasi dengan aura kematian di langit dan bumi sesuai teori di buku. Proses ini mirip dengan budidaya lainnya sampai batas tertentu. Hanya dengan memasuki alam Dewa Iblis seseorang dapat merasakan aura kematian di tubuhnya dan di langit dan bumi. Ini adalah dasar dari mobilisasi semua aura kematian. Selama ini, Lu'an telah meningkatkan kekuatannya melalui alam Dewa Iblis. Dia tidak pernah berpikir untuk mengerahkan aura kematiannya untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Ini adalah tantangan baru. Bahkan Lu'an sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, Lu'an telah mencoba memahami dan mempersiapkan langkah ini, namun dia tidak benar-benar menerapkannya. Salah satunya, dia ingin memastikan tidak ada kesalahan. Di sisi lain, dia ingin merayakan tahun baru yang menyenangkan. Akhirnya, enam hari kemudian, adalah malam tahun baru, hari terakhir tahun ini. Pada hari ini, kecuali Kong Yan, semua wanita di keluarga berkumpul di Pulau Abadi untuk mempersiapkan segala macam hal untuk tahun baru. Semua orang sangat senang. Semua orang sudah mempersiapkan segalanya beberapa hari yang lalu. Segera, semua orang duduk untuk mengobrol dan bermain, saling memberi hadiah. Lu'an secara alami menyiapkan hadiah untuk setiap wanita, membuat semua orang sangat bahagia. Namun, Fuyu tidak ada di sini. Meskipun Fuyu bukan anggota keluarga, Fuyu adalah anggota keluarga yang paling penting. Dulu baik-baik saja, tapi tahun ini, Fuyu tidak ada di sini. Semua orang merasa ada banyak hal yang hilang. Namun, ada alasan mengapa Fuyu tidak ada di sini. Fuyu tidak menyembunyikannya dan langsung memberitahu semua orang bahwa klan Hachiko berkumpul pada malam tahun baru setiap tahun. Pada tahun lalu, Fuyu telah memukul Iculi setengah mati demi Lu'an dan putus dengan Gao Shansing. Dia telah menyinggung banyak orang. Klan Fu dan Fuyu tidak akan bersenang-senang di pertemuan klan Hachiko hari ini. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin Lu'an tidak berminat untuk merayakan tahun baru. Dia duduk di kursi dengan cemberut yang serius. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Perasaan tidak berdaya ini membuat Lu'an merasa sangat bersalah. Selama ini, Fuyu telah membantunya, tetapi dia tidak dapat berbuat apapun untuk membantu Fuyu. Wanita lain juga tahu apa yang dipikirkan Lu'an. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membujuk Lu'an untuk bahagia. Faktanya, mereka bukanlah orang-orang yang tidak punya hati. Fuyu telah membantu semua orang, jadi mereka juga sangat khawatir. Dia akan baik-baik saja. Liu Yi memandang Lu'an dan berkata, dengan kepribadiannya dan cinta klan Fu padanya, jika ada konflik, itu pasti sudah terjadi sejak lama. Tidak akan menunggu sampai hari ini. Semua orang ingin mendapat keberuntungan saat tahun baru. Tidak ada yang akan bertarung pada hari ini. Mendengar kata-kata penghiburan Liu Yi, Lu'an menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Namun, dia tetap khawatir dan tidak bisa melepaskannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Hachiko klan, Gao klan. Klan Gao adalah klan tipe bumi yang ekstrim. Oleh karena itu, tanah klan Gao merupakan tempat yang dibentuk oleh pegunungan tinggi dan lembah yang dalam. Itu juga merupakan salah satu keajaiban dunia. Setiap gunung di sini seperti pilar surgawi yang besar, menopang langit dan bumi. Gunung terendah tingginya 3.000 kaki dan lebarnya hanya 6.000 kaki. Gunung tertinggi tingginya hampir 10.000 kaki dan lebarnya hanya 10.000 kaki. Puncak setiap gunung adalah tanah datar. Itu adalah tempat di mana anggota klan Gao tinggal. Perjamuan malam tahun baru tahun ini diadakan oleh klan Gao. Semua anggota inti klan Hachiko datang ke tanah klan Gao. Klan Gao menduduki peringkat ketiga dalam klan Hachiko. Mereka berada di atas rata-rata. Mereka sangat kuat dan tidak mudah berkonflik dengan orang lain. Oleh karena itu, mereka memiliki hubungan yang baik dengan klan lainnya. Tentu saja, klan Fu merupakan pengecualian. Sebelum anggota enam klan lainnya datang, mereka sudah menebak-nebak apakah akan terjadi sesuatu malam ini. Sejak Fuyu dan Gao Zansing putus, Gao Zansing tidak muncul lagi. Dikatakan bahwa dia telah mengunci dirinya di dalam klan untuk berkultivasi. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum jamuan makan dimulai, tibalah waktunya untuk berkomunikasi satu sama lain. Para pemimpin klan dari klan Hachiko akan berkumpul untuk membahas beberapa hal. Para tuan muda akan berkumpul untuk menjalin ikatan satu sama lain. Adapun para tetua lainnya, mereka akan berkumpul untuk membicarakan beberapa hal yang tidak penting. Saat ini, delapan tuan muda klan Hachiko semuanya berkumpul di sebuah istana di puncak gunung. Ada banyak pelayan di dalam dan di luar istana. Delapan tuan muda sedang mengobrol dan bermain satu sama lain. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar Fuyu, yang merupakan orang paling populer di masa lalu. Gao Zansing juga hadir. Namun, dia sedang minum sendirian. Kadang-kadang, dia melihat Fuyu. Namun, dia akan segera memalingkan wajahnya. Dia tidak mau memperhatikan orang lain yang ingin berbicara dengannya. Li Wu Huo sedang berbicara dengan yang lain. Tatapannya akan selalu mengarah ke Fuyu. Namun, pada hari ini tahun lalu, Fuyu telah menolaknya di depan semua orang dan memilih Gao Zansing. Dia telah kehilangan kesempatannya lebih awal dari Gao Zansing. Apalagi Fuyu sekarang bersama Luan. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di klan Hachiko. Dia sudah diambil, dan mereka bukanlah orang-orang yang tidak tahu malu. Adapun klan Chu dan klan Kang, tidak perlu membicarakan mereka. Chu Yu dan Jiang Yuan sudah menaruh dendam pada Fuyu. Tahun ini, setelah Fuyu hampir membunuh Chu Li, hal itu menjadi semakin tidak dapat didamaikan. Perlu disebutkan bahwa setelah dua bulan pemulihan, sebagian besar luka Chu Li telah sembuh. Dia juga datang untuk berpartisipasi dalam perjamuan ini. Saat ini, dia berada di samping Jiang Yuan. Mereka bertiga menatap Fuyu dengan marah. Namun, mereka tidak berani mengambil tindakan. Adapun tiga tuan muda lainnya, tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Fuyu saat ini. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa mengejar Fuyu. Untuk ini, mereka bahkan akan menyinggung klan lainnya. Keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Alhasil, Fuyu berhasil menjadi seorang penyendiri. Dia duduk di kursi sendirian. Dia tidak tertarik dengan buah-buahan di atas meja. Dia diam-diam menunggu jamuan makan berakhir. Sejujurnya, dia benar-benar tidak peduli dengan orang-orang ini. Jika mereka tidak mengganggunya, dia akan merasa lebih nyaman. Dia tidak sabar menunggu ini berakhir. Dengan begitu, dia masih bisa pergi ke tempat Luan. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Saat Fuyu akhirnya mengangkat tangannya untuk mengupas buah untuk dirinya sendiri, suara wanita yang sinis terdengar dari sisi berlawanan. Beberapa wanita duduk di sini sendirian, tapi mereka tidak tahu berapa banyak wanita yang diajak bersenang-senang. 1499 Dalam sekejap, seluruh istana menjadi sunyi. Setiap orang yang berbicara menutup mulutnya dan memandang orang yang berbicara. Orang yang berbicara tidak lain adalah nyonya muda kelankang, culi. Culi secara alami sombong dan pendendam, belum lagi Fuyu telah memukulinya sampai setengah mati. Meski begitu, lukanya belum pulih sepenuhnya dan dia masih perlu istirahat sejenak. Melihat Fuyu sekarang, bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, dia tidak akan menjadi culi jika dia tidak mengatakan apapun. Semua orang memandang Fuyu dengan hati-hati. Semua orang tahu bahwa Culi sedang membicarakan Fuyu. Karena apa yang terjadi dua bulan lalu, hubungan antara Fuyu dan Luan menjadi fokus seluruh klan Hachiko. Di mata klan Hachiko, meski Luan dan Fuyu belum menikah, mereka sudah menjadi sepasang kekasih. Ini sangat berbeda dari sebelumnya, sehingga klan Hachiko mengirim orang untuk mencari informasi Luan. Sangat mudah bagi klan Hachiko untuk menyelidiki masa lalu seseorang. Segera, semua orang menemukan kamar dagang Al-Qaid, kota Dana Ungu, dan bahkan Akademi Starfire. Namun, mereka hanya menemukan Starfire Akademi. Adapun di mana Luan tinggal sebelum masuk Akademi, mereka tidak tahu sama sekali. Itu menjadi sebuah misteri. Demikian pula, klan Hachiko menemukan bahwa Luan memiliki klan Lu. Ada total enam wanita di klan tersebut, dan dua di antaranya adalah istri Luan. Namun, di mata mereka, seluruh klan adalah wanita Luan. Kenam wanita ini secantik peri, dan salah satunya bahkan adalah putri Sengoku. Banyak orang pernah melihatnya sebelumnya, dan baik dari segi status atau penampilan, mereka semua adalah yang terbaik. Dia hanya membuat iri orang lain. Namun, karena itu juga Luan dianggap beruntung dengan wanita. Dia bahkan berhasil berhubungan dengan nyonya muda klan Fu. Tampaknya di ahli dalam cinta, dan tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai orang suci cinta. Masalahnya adalah Juli tidak menyebutkan nama apapun saat dia mengatakan ini. Dia hanya melihat Fuyu. Jika Fuyu berbicara, bukankah dia akan mengakui fakta ini? Namun, jika dia tidak melawan setelah difitnah, dia tidak akan menjadi Fuyu. Fuyu terus mengupas buah di tangannya. Dia menatap dingin ke arah Juli yang arogan dan berkata, dua bulan lalu, saya hampir memukuli seekor anjing sampai mati. Saya pikir anjing ini akan tahu tempatnya. Sekarang, tampaknya memang sulit menjinakkan anjing ganas. Setelah mendengar kata-kata Fuyu, semua orang di ruangan itu tersentak dan memandang Fuyu dengan kaget. Meskipun nada suara Fuyu tenang, kata-katanya jauh lebih kejam daripada kata-kata Juli. Paling-paling, Juli akan mengatakan bahwa ada yang salah dengan selera Fuyu dan dia telah bertemu orang jahat. Namun, Fuyu langsung menyerang Juli secara pribadi, mengatakan bahwa Juli adalah seekor anjing, dan sangat kejam. Anda, Juli tiba-tiba berdiri dan hampir membalikkan meja. Dia menunjuk Fuyu dan berteriak, apa katamu? Fuyu menyisikan buah yang sudah dikupas dan tidak memakannya. Dia memandang Juli dan berkata, apa, kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggonggong. Mata Juli hampir keluar dari rongganya. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tapi dia benar-benar tidak berani melakukan apapun. Fuyu adalah guru surgawi tingkat sembilan. Dua tahun lalu, mereka sudah bukan tandingan Fuyu, apalagi sekarang. Di sampingnya, ekspresi Chuyu dan Jiang Yuan juga sangat jelek. Melihat adiknya dipermalukan seperti ini, jika dia tidak mengatakan apa-apa, seluruh grup Chu akan dipandang rendah. Dia segera berteriak, Fuyu, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Jangan berlebihan. Fuyu sedikit mengangkat alisnya dan menatap Chuyu. Dia berkata, aku juga tidak ingin mengatakan apapun. Kendalikan adikmu dengan baik. Jika tidak, aku tidak keberatan memukul kalian bertiga lagi. Anda, Chuyu mengertakkan gigi dan menatap Fuyu. Dalam dua tahun terakhir, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Fuyu. Dia tidak bisa mengalahkannya dalam perkelahian atau pertengkaran. Sebaliknya, dia membuat mereka tampak seperti pengecut. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Chuyu sangat marah sehingga dia tidak bisa mundur. Dia berteriak keras di istana, bukankah makhluk keji itu mencari kesenangan setiap hari dan terjerat dengan wanita? Apa yang kamu lihat di mata bibit keji itu? Bagaimana denganmu? Mata Fuyu menjadi dingin saat mendengar ini. Dia balik bertanya, kamu menemukan seorang pria yang membunuh istri dan anaknya sebagai suamimu. Orang yang memukulmu ada tepat di depanmu, tetapi dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menghirup udara dingin lagi. Kejam. Terlalu kejam. Sejujurnya, tindakan Jiang Yuan dan Chuli tidak diterima dengan baik bahkan di klan Hachiko. Alasannya sangat sederhana. Seperti kata pepatah, Harimau ganas pun tidak akan memakan anaknya. Tidak peduli apapun, Luan adalah putra kandung Jiang Yuan. Terlalu berlebihan memaksa Luting mati demi keuntungan. Bukankah merupakan suatu hal yang luar biasa ketika tiba-tiba mengetahui bahwa putra mereka masih hidup 16 tahun kemudian? Seluruh klan Kang hanya memiliki generasi Jiang Yuan. Jiang Yuan dan Chuli tidak memiliki seorang putra. Bukankah lebih baik menjemput anak laki-laki yang sudah dewasa secara gratis. Terlebih lagi, bakat Luan tidak lemah. Ia bahkan pernah meraih juara pertama konferensi apotekar dunia di usia muda. Sebagai keturunan klan Kang, dia memiliki kemampuan mengendalikan api yang begitu tinggi. Apalagi usianya masih sangat muda. Bahkan anggota Chu klan seusianya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Sejujurnya, klan lain tidak tahu apa yang dipikirkan klan Kang. Untuk mengjilat klan Chu, mereka bahkan tidak menginginkan keturunan seperti itu. Wajah Jiang Yuan berganti-ganti antara merah dan putih. Namun, dia tetap tidak berani kentut. Dia takut mati. Dia benar-benar tidak berani mengatakan apapun di depan Fuyu. Melihat betapa pengecutnya suaminya, Chu Li sangat marah hingga dia mengikau. Dia langsung berteriak pada Jiang Yuan, mereka memanggilmu dengan nama dan memarahimu. Kamu bahkan tidak sebanding dengan bibit keji itu. Melihat wajah pucat Jiang Yuan, Chu Li tahu bahwa dia tidak dapat mengandalkan pria ini. Dia segera menoleh ke arah Fuyu dan berteriak, Saat janji sepuluh tahun habis, aku pasti akan merobek bibit keji itu menjadi berkeping-keping dan menjadikanmu janda seumur hidupmu. Cukup. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di seluruh istana. Bahkan menyebar jauh dan luas dari puncak gunung. Suara ini sangat keras. Itu sangat keras hingga melukai telinga semua orang. Mereka yang sedikit lebih lemah merasakan darahnya mendidih dan hampir pingsan. Semua orang dengan cepat menoleh untuk melihat. Orang yang berbicara tidak lain adalah Tuan Muda Klan Gao, Gao Zanxing. Pertemuan ini diadakan di Klan Gao. Sebagai Tuan Muda, Gao Zanxing secara alami duduk di ujung meja. Semua orang adalah tamu. Melihat pembawa acara telah berbicara, mereka tentu saja tidak mengatakan apa-apa. Ketika semua orang melihat Gao Zanxing berbicara, mereka semua berpikir bahwa Gao Zanxing akan ikut serta dalam mencela Fuyu. Namun, Gao Zanxing menoleh untuk melihat Fuyu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Yu kecil, orang-orang di sini terlalu berisik. Bolehkah aku mengajakmu jalan-jalan? Fuyu sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. Gao Zanxing berdiri dan meninggalkan istana bersama Fuyu. Hanya orang-orang di istana yang tersisa saling memandang. Mereka tidak menyangka Gao Zanxing sama sekali tidak marah pada Fuyu. Beberapa mil jauhnya, di puncak gunung lain yang dikelilingi awan dan kabut. Gao Zanxing dan Fuyu turun dari langit dan menginjak rumput dengan ringan. Pemandangan di sini sangat indah. Itu membuat orang lupa untuk pergi. Gao Zanxing memandang Fuyu. Ini pertama kalinya keduanya begitu mesra setelah dua bulan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Yu kecil, bagaimana kabarmu dan dia? Bagus sekali, kata Fuyu dengan tenang. Namun, setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, maaf. Fuyu jarang meminta maaf, tapi dia sudah meminta maaf kepada Gao Zanxing dua kali. Mendengar permintaan maaf Fuyu, Gao Zanxing tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata, kamu dan aku belum menikah. Wajar jika kita putus dan kembali bersama. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Saya meminta anda untuk keluar karena saya ingin memberitahu anda untuk tidak memperlakukan saya sebagai musuh. Saya sama dengan klan Gao. Kami tidak akan pernah menjadi musuhmu. Fuyu sedikit terkejut. Lalu, dia tersenyum dan berkata, oke. Akhir-akhir ini benar-benar tidak damai. Gao Zanxing menarik nafas dalam-dalam. Tatapannya menjadi sangat serius dan bermartabat. Dia berkata, saya yakin anda juga telah memperhatikan banyak petunjuk. Baik itu hubungan antara klan Hachiko atau negara bagian kami, semuanya menjadi sulit untuk dipahami. Terutama kami. Saya bahkan merasa kami ingin melepaskan klan Hachiko dan tidak lagi ikut serta dalam urusan klan Hachiko. Mendengar dua kata, kami, mata berbintang Fuyu bergerak sedikit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Menurut kami, tidak akan lama lagi klan Hachiko mengeluarkan perintah kepada 31 Sekte. Nada bicara Gao Zanxing menjadi lebih serius. Dia berkata kepada Fuyu, jika saatnya tiba, dunia akan berada dalam kekacauan. Semua manusia akan berada dalam konflik. Luan bukan bagian dari klan Hachiko, jadi dia pasti akan terlibat dalam perang. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menjamin bisa melindungi dirinya sendiri dalam konflik, bukan? Iya, dia tidak bisa. Fuyu menganggup dengan lembut dan berkata. Gao Zanxing melihat ekspresi tenang Fuyu dan bertanya dengan ragu, kamu tidak khawatir. Sedikit, Fuyu berkata, ini berbahaya, tapi ini juga sebuah peluang. Gao Zanxing mengerutkan kening dan berkata, Aku tidak tahu kenapa, tapi aku terus merasa ada hal lain selain cinta antara kamu dan Luan. Bisakah kamu memberitahuku apa itu? Mata Fuyu yang berbintang menatap Gao Zanxing, tapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia menoleh dan melihat ke arah utara. Gao Zanxing tercengang. Dia melihat ke arah utara, tapi tidak ada apapun di utara kecuali pegunungan. Tidak ada yang istimewa sama sekali. Itu adalah arah gunung Dewa Langit. 1.500 Bulan sudah menggantung tinggi di atas kepala mereka, dan bintang memenuhi langit. Luan dan ke-6 wanita itu diam-diam menunggu datangnya tahun baru. Namun, sebelum menyambut tahun baru, mereka juga sudah menunggu seseorang. Saat ini, ada kursi kosong di samping Luan. Bahkan Yao Yao dan si cantik yang tidak duduk di sana. Tepat sebelum pukul 11.45, susunan teleportasi biru yang dipenuhi cahaya bintang terbuka, dan sesosok tubuh cantik keluar darinya. Itu tidak lain adalah Fuyu. Semua orang segera berdiri, Luan dengan cepat berjalan ke depan Fuyu dan dengan cepat berkata, Kamu di sini. N. Fuyu mengungkapkan senyuman dan menganggupkan kepalanya dengan ringan. Bagaimana keadaan di sana? Luan bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, Fuyu berkata, tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang saya. Mendengar suara Fuyu, Luan menghela nafas lega. Namun, ada sedikit perasaan tidak nyaman di hatinya. Namun, saat tahun baru akan segera berlalu, semua orang mengesampingkan kekhawatiran mereka. Luan memegang tangan Fuyu dan duduk. Nyatakan sebuah harapan. Liu Yi memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, Kamu adalah patriark, jadi kamulah yang seharusnya membuat permintaan itu. Luan terkejut. Ketika dia menyadari bahwa Fuyu juga sedang menatapnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya untuk membuat permintaan. Setelah itu, tahun berikutnya tiba, yaitu tahun 13.643 dari zaman kuno ke-8. Permintaan apa yang kamu buat? Liu Yi dengan cepat bertanya. Luan terkejut. Dia membuka matanya dan menatap Liu Yi dengan heran dan bertanya, Bisakah kamu mengucapkan keinginanmu? Tentu saja kamu harus mengatakannya. Liu Yi berkata, Jika kamu tidak mengatakannya, bagaimana para dewa bisa mendengarnya? Ketika para wanita mendengar ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Sebenarnya tidak ada satupun dari mereka yang percaya pada dewa. Mereka hanya ingin tahu apa yang diinginkan Luan. Melihat mata semua orang yang penuh harap, Luan hanya bisa pasrah dan berkata sambil tersenyum, Saya berharap kita bisa berkumpul bersama untuk merayakan tahun baru, sampai 10.000 tahun kemudian. 10.000 tahun. Liu Yi mencemoh dan berkata, Sepertinya kita harus bergegas dan berkultivasi. Tetapi jika kita bisa hidup selama 10.000 tahun, Saya khawatir kita akan benar-benar menjadi abadi, bukan? Wanita lain juga tertawa. Luan memang sangat rakus. Umur seorang guru surgawi tingkat 9 tidak akan melebihi 3.000 tahun. Jika dia hidup selama 10.000 tahun, Dia akan menjadi abadi seperti yang dikatakan Liu Yi. Dengan kedatangan Fuyu, Perayaan tahun baru tahun ini dianggap pertama kalinya semua orang hadir. Selain Kong Yan, semua orang hadir. Namun, tidak ada yang pernah melupakan Kong Yan. Faktanya, mereka sering menyebut-nyebutnya. Liu Yi telah mencari keberadaan Kong Yan melalui koneksinya di seluruh benua dan lautan. Sekarang keluarganya tidak lagi dalam bahaya, Tidak ada yang ingin Kong Yan menderita di luar. Mereka juga sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Setelah tahun baru, semua orang pergi satu demi satu, Hanya menyisakan Luan, Fuyu, Yao, dan si cantik yang. Sebenarnya Yao dan si cantik yang berniat menjodohkan Luan dan Fuyu. Mereka ingin meninggalkan pulau abadi juga, Tapi mereka dihentikan oleh Fuyu. Fuyu pernah berkata bahwa dia hanya akan benar-benar bersama Luan setelah menikah. Hal ini tidak akan berubah. Namun, sebelum pergi, Dia dan Luan berjalan-jalan di pulau abadi sendirian, Tanpa ada yang mengganggu mereka. Luan memberitahu Fuyu semua yang terjadi pada suku singa menyala, Termasuk urusan ibunya. Fuyu diam-diam mendengarkan. Dari awal sampai akhir, Luan tidak menyebutkan apapun tentang suku singa api dan suku harimau surgawi. Namun, Fuyu sangat pintar. Meski dia tidak mengatakan apa-apa, Bukan berarti Fuyu tidak tahu. Jika Anda tidak menyelesaikan konflik antara suku singa menyala dan suku harimau surgawi, Mereka tidak akan memihak Anda. Fuyu berhenti, menatap Luan, Dan berkata dengan lembut, Mereka lah yang seharusnya menaikkan kondisi ini. Luan terkejut, Dan tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak perlu menyembunyikan ini dariku. Aku tidak akan marah. Fuyu dengan lembut berkata, Melihatmu, Kamu seharusnya tahu banyak hal. Jika kamu bertanya pada ayah Yao, Kamu seharusnya mencurigai klan Fu. Luan menjadi semakin terdiam, Dan matanya menjadi kacau. Sejak saya mengambil inisiatif untuk meminta Anda pergi ke suku singa menyala, Saya secara alami telah mempertimbangkan hal ini. Fuyu menatap Luan, Dan dengan tenang berkata, Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa kesalahpahaman antara suku singa menyala dan suku macan surgawi memang disebabkan oleh klan Fu. Selain itu, Kepala klan-klan Fu lah yang secara pribadi mengambil tindakan. Ketika kata-kata ini keluar, Luan langsung menarik nafas dalam-dalam, Dan menatap Fuyu dengan kaget. Dia tidak menyangka kalau Fuyu akan benar-benar mengakui hal ini, Dan dia juga tidak menyangka ilusi klan Fu begitu kuat, Sampai-sampai bisa membuat kepala klan dari dua klan teratas percaya hal itu benar. Tapi, Jadi bagaimana jika dia tahu yang sebenarnya? Luan tidak mungkin membuat musuh bagi Fuyu, Dan berkata dengan cemberut, Aku akan memikirkan cara. Tidak ada pilihan lain. Fuyu dengan ringan menggelengkan kepalanya, Dan berkata, Hanya ada satu kebenaran, Hongyi adalah teman ibumu, Dan jika kamu berbohong padanya, Ibumu tidak akan menyetujuinya. Terlebih lagi, Jika Anda ingin mendapatkan pengakuan dari suku singa menyala, Masalah ini harus terungkap, Dan kebenarannya akan terungkap. Luan mengerutkan kening, Dan bertanya, Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya akan memberi Anda bukti. Fuyu memandang Luan dan berkata dengan serius, Bawakan buktinya ke suku singa menyala, Dan suku harimau surgawi, Dan dendam secara alami akan terselesaikan. Pada saat itu, Tidak hanya suku singa menyala, Bahkan suku harimau surgawi kemungkinan besar akan berdiri di sisi Anda, Dan bekerja untuk Anda. Mendengar kata-kata Fuyu, Hati Luan sangat terguncang, Dan dia buru-buru berkata, Tapi kamu adalah kepala klan muda klan Fu, Bukankah aku akan membuat musuh untukmu? Tentu saja tidak. Dengarkan aku, Dan lakukan apa yang aku katakan. Fuyu memandang Luan, Matanya yang berbintang dipenuhi dengan cahaya yang serius, Dan berkata dengan lembut, Biarkan kamu pergi ke suku singa menyala, Dan beri kamu bukti, Ini semua adalah hal yang telah aku pikirkan sejak lama. Jangan khawatir, Jika saatnya tiba, Saya tentu punya cara untuk menyelesaikan masalah ini, Tetapi saya belum bisa memberitahu Anda alasannya, Lakukan saja apa yang saya katakan. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening, Dan seluruh tubuhnya menegang. Tidak peduli apa, Dia tidak bisa memikirkan alasan apapun Mengapa kedua suku tidak menyalahkan klan Fu, Lagipula, Kepala klan-klan Fu yang melakukannya, Bagaimana masalah ini bisa diselesaikan? Saat Luan hendak mengatakan sesuatu, Fuyu berbicara lagi, Dan menyela, Jalan masa depan kita akan lebih sulit dari yang kamu kira, Dengarkan aku, Dan akan ada harapan untuk masa depan kita. Tubuh Luan bergetar, Dan dia menarik nafas dalam-dalam. Setelah berjuang beberapa saat, Dia akhirnya menganggup dan berkata dengan suara rendah, Aku akan mendengarkanmu. Fuyu tersenyum, Mencondongkan tubuh ke depan, Dan memasuki pelukan Luan, Dan dengan lembut memeluknya. Luan kaget, Dan segera mengangkat tangannya untuk memeluk Fuyu erat-erat. Dia tidak bisa lagi membiarkan Fuyu meninggalkannya, Jika tidak, Dia bahkan tidak akan tahu apa yang akan terjadi padanya. Setelah berpelukan cukup lama, Fuyu akhirnya meninggalkan pelukan Luan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan, Dan dengan lembut berkata, Dalam dua hari, Saya akan mengirimkan buktinya kepada Anda, Dan Anda bisa pergi ke suku singa menyala. Bukti ini tidak mudah didapat, Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Hati Luan bergetar, Dan dia mengangguk kuat dan berkata, Baiklah. Setelah berbicara, Fuyu membuka gerbang air surgawi yang indah dan pergi. Setelah cahayanya menghilang, Hanya Luan yang tersisa berdiri di atas rumput. Luan berdiri lama di sana sebelum pergi, Dan sekali lagi kembali ke rumah kayu di atas air terjun. Yao dan si cantik yang sedang menunggu Luan, Dan ketika mereka melihat Luan kembali sendirian, Mereka sedikit terkejut, Dan maju untuk bertanya. Ketika mereka mendengar dari Luan bahwa Fuyu akan mengambil buktinya, Kedua wanita itu sangat terkejut. Harus dikatakan bahwa setiap kali Fuyu membuat keputusan, Itu akan membuat orang lain merasa tidak percaya. Memang benar, Kita harus membicarakan kondisinya. Si cantik yang mengerutkan kening dan berkata, Bukti yang dapat membuat dua klan teratas berhenti berperang Dan menyelesaikan permusuhan 10 ribu tahun, Harus membuat suku singa berapi dan suku macan surgawi membayar harga yang pantas. Yao pun setuju, Fuyu telah melakukan pengorbanan yang begitu besar, masalah ini tidak bisa diabaikan. Dalam hal negosiasi, tidak ada keraguan bahwa Liu Yi adalah yang terbaik dalam hal itu. Dalam dua hari berikutnya, Luan menelpon Liu Yi, dan beberapa dari mereka mendiskusikannya bersama. Namun, ketika mereka mendengar persyaratan yang diajukan oleh Liu Yi, mereka sangat terkejut. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan perasaan menjadi lawan Liu Yi. Benar saja, pengusaha hanya mementingkan keuntungan, dan kondisi yang diajukan sama sekali tidak terbayangkan. Namun kondisi ini sangat sulit diterima, dan kebetulan menjadi batas antara setuju dan menolak. Sayang sekali saya tidak bisa bernegosiasi dengan Anda. Jika tidak, akan lebih efektif jika kita mengamati situasi dan berubah saat kita bertarung. Apa yang saya katakan kira-kira adalah empat situasi ini, selama Anda memanfaatkannya dengan baik, Anda pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Liu Yi dengan percaya diri menepuk dadanya yang bangga dan berkata, Jangan merasa tertekan, Hong Yi adalah teman ibumu, tapi suku singa api bukan. Semoga berhasil. Melihat penampilan Liu Yi yang percaya diri dan berbahaya, Luan tersenyum pahit. Dalam dua hari terakhir, dia sudah menghafal semua hal yang dikatakan Liu Yi, dan mengangguk. Dia berharap roh ibunya di surga tidak menyalahkannya setelah dia mengetahui hal ini. Terima kasih telah menonton!